Dunia Abadi Pusat Entah sudah berapa kali Zhang Fan mendengarnya, wajahnya langsung mengerut. Dunia Abadi Pusat merupakan pecahan dunia abadi dan juga fondasi dunia roh. Selama beberapa hari terakhir, Zhang Fan perlahan-lahan menemukan bahwa tempat ini tampaknya telah mengumpulkan semua ahli puncak dunia roh dalam satu gerakan. Memasukinya bahkan dikenal sebagai jalan menuju surga, yang menunjukkan pentingnya tempat ini. Zhang Fan tidak menyelah pembicaraannya. Dia hanya mendengarkan kura-kura tua itu dengan tenang sambil menghadapi sungai yang mengalir deras. Dia tampak tenggelam dalam suatu pikiran, dan suaranya tampak menghilang. Saat itu, aku, Raja Merak, Monyet, Raja Serigala, dan yang lainnya memasuki dunia abadi pusat bersama-sama. Ya, dan angin abadi dan yang lainnya. Itu bukan pertama kalinya kura-kura hitam dan yang lainnya memasuki dunia abadi pusat, tetapi itu adalah yang paling berbahaya. Hanya ketika mereka memasuki dunia abadi pusat saat itu mereka benar-benar memahami apa itu dunia abadi. Hanya orang abadi yang bisa tetap acuh tak acuh terhadap bahaya yang terkandung di dalamnya. Dalam pertempuran itu, mereka mengerahkan segala yang mereka miliki. Di bawah bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya, mereka semua terpaksa berpencar. Setiap orang dari mereka nyaris tidak bisa keluar hidup-hidup. Kala itu, kura-kura hitam sudah berada di ambang kematian. Ia mengerahkan segala daya dan upayanya untuk mengintip rahasia-rahasia surgawi. Untungnya, ia menemukan jalan hidup tepat sebelum ia meninggal. Di dunia abadi pusat, ada sebuah sungai yang mengalir melalui sebagian besar pecahan. Sungai itu disebut Sungai Penghubung Surga. Pada saat yang paling berbahaya, kura-kura hitam itu menyelam ke Sungai Penghubung Surga. Dengan menggunakan kemampuan bawaan kura-kura hitam, ia menggunakan air Sungai Penghubung Surga untuk menerobos dunia abadi pusat dengan paksa. Baru setelah itu ia berhasil lolos dengan selamat. Pada saat itu, sebuah retakan muncul di dunia abadi pusat. Kura-kura hitam memanfaatkan momen ketika retakan itu belum tertutup untuk melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia membawa serta sebagian air Sungai Penghubung Surga dari pecahan dunia abadi. Airnya sangat sedikit. Bagaimanapun, retakan itu hanya ada selama sepersekian detik. Namun, air Sungai Penghubung Surga yang bahkan tidak cukup untuk kura-kura hitam mandi sekalipun mengalami perubahan drastis setelah turun ke dunia roh. Sungai Perak turun ke langit, berubah menjadi air begelombang yang menyapu sekeliling. Setelah air dari Sungai Penghubung Surga mendarat di dunia roh, setiap tetes air mengumpulkan uap air yang tak terbatas. Dalam waktu singkat, sungai terbesar di dunia roh yang panjangnya beberapa juta kilometer dan lebarnya beberapa puluh ribu meter melonjak. Ini adalah bencana. Kemanapun sungai itu mengalir, gunung-gunung berubah menjadi ngarai, dan sungai-sungai yang tak terhitung jumlahnya tersapu bersih. Kota-kota yang tak terhitung jumlahnya menjadi kota air, dan makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya mengapum di atas air. Rumah mereka hancur, makanan mereka tak ada lagi, dan ternak mereka hanyut oleh ombak. Meski mereka tidak langsung mati di terjang derasnya arus sungai, makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya menjadi kelaparan. Saat itu, pada dasarnya semua ahli dari dunia roh telah musnah dalam satu gerakan. Mereka masih terjebak di dunia abadi pusat, atau mereka terluka parah seperti kura-kura hitam, tidak mampu menyelamatkan dunia sama sekali. Keadaan mereka yang mengerikan pada dasarnya tak terlukiskan. Saat itu, raja kura-kura hitam yang menyebabkan semua ini tidak tahu apa yang telah terjadi. Pada titik ini, raja kura-kura hitam menghela nafas panjang dan tiba-tiba bertanya, Dong Huang, apakah kamu tahu siapa yang tertua di antara sepuluh raja iblis kuno? Yang tertua Dari segi kekuatan, tidak diragukan lagi, Zhang Fan akan mengatakan raja merak adalah yang paling kuat, raja serigala bijaksana adalah yang paling cerdas, raja gajah naga adalah yang paling kuat, dan raja kera besar adalah yang paling haus pertempuran. Namun, jika menyangkut usia, dia benar-benar tidak tahu. Meskipun dia menebak dari nada bicara raja kura-kura hitam bahwa raja kura-kura hitam mengacu padanya, Zhang Fan tetap menggelengkan kepalanya dan tidak membuat tebakan liar. Itu aku, raja kura-kura hitam berkata dengan senyum pahit, ketika aku lahir, dunia abadi belum muncul, dan para dewa iblis baru saja diturunkan dari tahta tertinggi mereka. Para dewa dan dewa manusia sedang dalam keadaan bingung, dan tidak ada lagi lawan. Pada akhir zaman kuno, pada awal zaman kuno, pada awal dunia abadi. Zhang Fan terkejut. Meskipun dia sudah menduga bahwa yang memiliki gigi terpanjang adalah kura-kura tua ini, dia tidak menyangka giginya akan tumbuh sejauh ini. Kalau memang harus dibicarakan, di antara semua tokoh besar di dunia, selain si kelinci tua misterius yang tak seorang pun tahu keberadaannya, mungkin kura-kura tua inilah yang paling tua. Benar sekali, itu adalah era besar yang penuh gejolak. Raja kura-kura hitam menganggup dan melanjutkan, pada saat itu, kura-kura tua ini hanyalah kura-kura roh biasa. Aku tidak tahu apa-apa dan tidak tahu bahwa dunia telah berubah. Aku juga tidak tahu apa itu dewa dan dewa abadi. Bagaimana mungkin ia bisa tergantikan? Aku berkultivasi berdasarkan naluri. Setelah entah berapa tahun, kura-kura tua ini akhirnya membangkitkan kecerdasannya. Setelah entah berapa tahun, akhirnya aku memurnikan esensi darah kura-kura hitam yang kurus dalam garis keturunanku. Pada akhirnya, aku menjadi kura-kura hitam, binatang ilahi purba, dan menjadi salah satu raja daemon kuno. Saat itu, sudah zaman kuno. Raja Merak dan yang lainnya sudah terkenal, dan mereka menjelajahi alam semesta. Meskipun kura-kura tua ini memiliki gigi yang panjang, aku bangkit kemudian. Mendengarkan penuturan kura-kura tua itu, Zhang Fan terdiam beberapa saat. Ia tidak menyangka bahwa di antara raja-raja daemon besar kuno, ternyata ada makhluk biasa seperti kura-kura tua itu. Merak lima elemen adalah burung iblis kuat yang telah ada sejak zaman kuno. Raja Kera Besar adalah embryo roh bawaan dengan kesembilan lubang terbuka. Raja Gajah Naga adalah spesies yang bermutasi, lahir dengan kekuatan luar biasa. Hampir semua dari sepuluh raja iblis kuno memiliki akar yang dalam. Mereka lahir dengan posisi raja iblis. Hanya kura-kura tua ini yang telah memurnikan garis keturunannya selangkah demi selangkah, menjadi raja iblis yang diperoleh setelah berkultivasi dengan keras. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan rasa kagumnya. Sama seperti dirinya, meskipun orang lain tidak mengetahuinya, dia tahu betul bahwa dengan bakat bawaannya, dia mampu berkultivasi hingga ke tingkat ini. Kesulitannya mirip dengan Old Ghost. Kalau ada yang melampaui dia, itu hanya butuh waktu lebih sedikit. Tepat saat Zhang Fan merasa terkejut, Raja Kura-Kura Hitam telah melanjutkan, saat itu, aku terluka parah. Setelah melarikan diri dari dunia abadi pusat, jiwaku menjadi kabur, dan kecerdasanku pun tersembunyi. Avatar ku runtuh, dan aku kembali menjadi kura-kura roh biasa yang bodoh, bertahan hidup di sungai besar yang menghancurkan dunia roh. Dalam sekejap mata, seribu tahun berlalu, senyum masam di wajah Raja Kura-Kura Hitam menjadi semakin jelas. Ia berkata kepada Zhang Fan, Rekan Dong Huang, Anda pasti tidak dapat menebak apa hal pertama yang saya lihat ketika saya memulihkan jiwa saya seribu tahun kemudian dan mendapatkan kembali kecerdasan saya. Anak itu berusia sekitar tujuh atau delapan tahun. Dia mengeluarkan saya dari keranjang ikan dan melepaskan saya ke sungai. Ketika Zhang Fan mendengar itu, dia tercengang. Betapa miripnya pemandangan itu dengan apa yang dilakukan Raja Kura-Kura Hitam sebelumnya. Bayangkan aku, Raja Kura-Kura Hitam, Raja Daemon Kuno yang perkasa, berhasil bertahan hidup berkat kebaikan hati seorang anak manusia. Bukan demi Kura-Kura dalam kuali, tapi demi supnya. Wajah Raja Kura-Kura Hitam begitu masam sehingga airnya bisa diperas keluar. Dia berkata dengan sangat muram, ketika aku memasuki air, sekelompok Kura-Kura roh mengelilingiku. Mereka bersorak dan melompat, menamparkan air dan bermain. Mereka sebenarnya semua lahir dari sesuatu yang tidak ku ketahui. Pada titik ini, Raja Kura-Kura Hitam tidak dapat melanjutkan. Zhang Fan juga tidak dapat menahan tawa. Jika bukan karena korban yang hadir, dia pasti akan tertawa terbahak-bahak. Kasihan Kura-Kura Tua, dia adalah Raja Daemon Kuno. Aku tidak tahu apa yang telah dia lakukan selama seribu tahun dan melahirkan banyak Kura-Kura roh biasa dan Kura-Kura biasa. Aku benar-benar tidak tahu ekspresi apa yang dia miliki saat pertama kali melihat para junior ini ketika dia mendapatkan kembali kecerdasannya. Ekspresi Zhang Fan tidak berubah, tetapi dia tertawa terbahak-bahak di dalam hatinya. Bahkan orang yang paling lambat pun dapat menebak apa yang sedang terjadi dalam pikirannya. Dalam hal ini, Raja Kura-Kura Hitam hanya bisa menghela nafas dan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam. Tidak heran jika keturunan Raja Kura-Kura Hitam berbeda dari Raja Daemon lainnya. Akar mereka sangat biasa. Zhang Fan melambat dan menenangkan diri. Dengan sebuah pikiran di benaknya, keraguannya sebelumnya dengan mudah terpecahkan. Baik itu Raja Serigala Bijaksana maupun Raja Merak Roda Cerah, keturunan Raja Daemon Kuno ini dapat dikatakan berbakat. Tidak peduli seberapa buruk mereka, mereka masih berada pada level binatang iblis humanoid. Hal ini tidak ada hubungannya dengan siapa mereka berhubungan seks. Hal ini karena garis keturunan para Raja Daemon Kuno ini terlalu kuat. Keturunan mereka secara alamiah memiliki kekuatan magis. Raja Kura-Kura Hitam berbeda. Ketika ia melahirkan Kura-Kura ini, ia masih merupakan Kura-Kura Roh Biasa. Meskipun setelah Roh Primordialnya pulih, ia mungkin akan mampu mencapai Dharma Kayak Kura-Kura Hitam lagi dalam waktu kurang dari 100 tahun. Namun, pada saat itu, ia hanya akan mewarisi garis keturunan Kura-Kura Roh. Ini seperti binatang iblis biasa yang bersetubuh dengan binatang buas biasa. Sebagian besar keturunannya bahkan tidak akan bisa menyamai garis keturunan mereka sendiri. Bagi iblis, akar mereka jauh lebih penting daripada akar roh manusia. Pada akhirnya, tidak mengherankan jika mereka berakhir seperti ini. Dong Huang, tidakkah menurutmu aku sangat tidak beruntung? Raja Kura-Kura Hitam menghela nafas dan berkata dengan muram. Ini. Zhang Fan ingin mengatakan sesuatu tetapi ragu-ragu. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa. Namun, dengan reaksi seperti itu, keheningan berbicara lebih keras daripada kata-kata. Raja Kura-Kura Hitam tertawa dan berkata dengan serius, tapi Dong Huang, tahukah kamu bahwa aku bukanlah orang yang paling tidak beruntung? Hem, masih ada lagi. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Suara Raja Kura-Kura Hitam terus terngiang di telinganya. Setidaknya aku berhasil menyelamatkan hidupku. Fondasiku tidak terluka, jadi aku pulih dengan sangat cepat. Paling-paling, aku kehilangan seribu tahun. Itu bukan masalah besar. Namun, aku, Raja Landak dari sepuluh Raja Daemon Kuno Agung, benar-benar mati dan tidak pernah keluar lagi. Tubuh iblisnya hancur, roh primordialnya tersebar, dan jejak kehidupannya menghilang dari dunia. Menjelang akhir, ekspresi Raja Kura-Kura Hitam tampak serius. Seolah-olah dia mampu menahan semua gelombang di depannya. Raja Landak telah mati. Senyum di wajah Zhang Fan menghilang sepenuhnya. Diam-diam dia merenungkan makna di baliknya. Raja Landak adalah salah satu dari sepuluh Raja Daemon Kuno. Dia pastilah seekor naga, anak ajaib di generasinya. Namun, Raja Iblis seperti itu benar-benar telah mati di pecahan alam surgawi. Dia tidak dapat melarikan diri. Tiba-tiba, keberadaan alam surgawi pusat menjadi jelas di benak Zhang Fan. Raja Mahamayuri, Raja Kura Besar, dan yang lainnya yang memiliki kekuatan seperti itu telah lolos dari kematian. Raja Kura-Kura Hitam, yang memiliki pertahanan yang tak tertandingi dan ahli dalam ramalan, juga lolos dari kematian. Raja Landak adalah Raja Klan Daemon dan pemimpin Klan Naga di zaman kuno. Ia adalah pahlawan pada masanya, tetapi ia telah meninggal. Fragmen Alam Surgawi, Alam Surgawi Pusat. Berbagai macam pikiran melintas di benak Zhang Fan. Jalan menuju surga dapat mencapai pengadilan surgawi dan dunia bawah. Itu jelas bukan alam rahasia yang sederhana. Itu adalah tempat yang sangat berbahaya. Melihatnya seperti ini, Raja Kura-Kura Hitam menganggup diam-diam tanpa ada yang menyadarinya. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan. Dia menunjuk ke Sungai Kura-Kura Hitam, yang juga bisa disebut Sungai Tongtian, dan berkata dengan nada nostalgia. Saya menyaksikan Sungai Tongtian tumbuh dari ketiadaan dan mengalir selama ribuan tahun. Saya melihat kota-kota dibangun, tempat-tempat berkembang, orang-orang bertambah banyak, dan vitalitasnya. Saya benar-benar mengembangkan perasaan terhadapnya dan tidak tahan untuk meninggalkannya. Saat Raja Kura-Kura Hitam berbicara, dia melangkah maju. Dalam dua atau tiga langkah, area di bawah pergelangan kakinya terendam di Sungai Tongtian. Saya menemukan istana air di Sungai Tongtian dan menetap di sana. Itulah Gua Surga. Mungkin karena matahari mulai terbenam dan bulan mulai terbit, namun permukaan air Sungai Tongtian berangsur-angsur naik hingga mencapai lutut Raja Kura-Kura Hitam. Ketika aku tidak punya apa-apa untuk dilakukan, aku menerima pemujaan dari manusia dan menjadi peramal. Betapa santai dan bahagianya. Mendengar ini, Zhang Fan tiba-tiba punya pikiran. Dia bertanya, Raja Kura-Kura Hitam, Cheng Yi Cha itu. Haha. Sebelum Zhang Fan sempat menyelesaikan perkataannya, dia diselah oleh tawar Raja Kura-Kura Hitam. Dong Huang, apakah menurutmu aku, seekor Kura-Kura Tua, dapat berbicara dengan begitu pasti dan menjawab dalam sekejap, meskipun aku tidak menggunakan teknik ramalan atau mengetahui rahasia surga. Kata Raja Kura-Kura Hitam sambil tertawa, sedikit ejekan di matanya. Ada pandangan menyelidik di mata Zhang Fan. Itu memang yang dia maksud. Begitu mereka bertemu, dia mengenali identitas Raja Kura-Kura Hitam. Dengan cangkang Kura-Kura Hitam, di ahli dalam seni ramalan. Meramal urusan manusia semudah membunuh ayam dengan pisau jagal. Zhang Fan sama sekali tidak merasa aneh. Akan tetapi, ketika Raja Kura-Kura Hitam melakukan ramalan untuk nelayan tersebut, Zhang Fan menyadari bahwa Raja Kura-Kura Hitam sama sekali tidak menggunakan kekuatan ilahi rahasia surgawi atau indera ilahi. Seolah-olah Raja Kura-Kura Hitam hanyalah manusia biasa yang mengetahui sedikit tentang rahasia surgawi. Hahaha, aku tidak menyangka rekan Daois Dong Huang memiliki titik buta seperti itu. Aku, seekor Kura-Kura tua, telah mendirikan kios di sini selama puluhan ribu tahun. Belum lagi anak itu, bahkan kakek dari kakek buyutnya. Sama seperti dia, bergegas menemuiku untuk meramal. Baru saja, belum saatnya perahu nelayan kembali dari melaut. Bocah Cheng itu tiba-tiba muncul. Wajahnya cemas, tetapi penuh dengan harapan dan kegembiraan. Dia jelas pergi memancing, tetapi dia tidak membawa keranjang pancingnya. Dia jelas dalam kekacauan. Setahun yang lalu, ayahnya datang kepada saya untuk menanyakan tentang waktu yang baik untuk mempersiapkan pernikahannya. Raja Kura-Kura Hitam berseri-seri karena gembira saat menceritakan semuanya. Ia tampak puas diri, seolah-olah metode mengamati ekspresi orang dan jalan lebih layak dipamerkan daripada ramalannya tentang rahasia surgawi. Ini. Untuk sesaat, Zhang Fan benar-benar tidak tahu bagaimana harus bereaksi. Awalnya, metode seperti itu tidak dapat menipunya, tetapi Kura-Kura tua itu kebetulan terkenal karena ramalannya tentang rahasia surgawi, yang malah membuatnya tersandung ke jalan buntu. Dia bahkan tidak dapat melihat sesuatu yang sesederhana ini. Raja Kura-Kura Hitam tidak berhenti pamer. Dia terus berkata tanpa henti, dunia roh penuh dengan ki spiritual. Kesehatan manusia jauh melampaui manusia biasa. Aku pernah melihat istri Cheng sebelumnya. Dia wanita yang sehat, dan usianya sudah lewat 16 tahun. Dia tidak muda lagi, jadi kemungkinan dia punya anak sangat besar. Berdasarkan apa yang kukatakan, peluangnya jelas 9 dari 10. Peluangnya 9 dari 10. Lalu bagaimana jika tidak ada kesempatan? Zhang Fan juga menenangkan diri dan bertanya sambil tersenyum. I itu, batuk-batuk. Raja Kura-Kura Hitam terbatuk kering. Akhirnya, dia melihat tatapan mata Zhang Fan yang bersinar dan tahu bahwa dia tidak bisa menghindarinya. Baru kemudian dia berkata dengan tidak senang, kandangku telah dihancurkan tidak kurang dari seribu kali dalam beberapa tahun terakhir. Pasti ada kesalahan. Raja Kura-Kura Hitam, kakamu benar-benar sedang dalam suasana hati yang baik. Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Pada akhirnya, dia hanya bisa menggambarkan Raja Kura-Kura Hitam sebagai dalam suasana hati yang baik. Seorang Daemon Agung Nan Perkasa yang ahli dalam meramal masa depan seorang Raja Daemon melalui rahasia-rahasia surgawi bersedia melepaskan kemampuannya yang menakjubkan dan menggunakan metode manusia biasa untuk hidup di jalanan dan meramal nasib. Dia bersorak karena keberhasilan dan ketepatan, tetapi merasa putus asa karena kegagalan dan kandangnya dihancurkan. Sungguh suasana hati yang baik. He he, kamu terlalu baik, Dong Huang. Sebenarnya, menurutku, tidak ada banyak perbedaan apakah aku menggunakan metode luar biasaku atau tidak. Metode itu tidak akurat, dan rahasia surgawi itu jelas namun kacau. Itu bukan hal yang luar biasa. Raja Kura-Kura Hitam perlahan menyembunyikan kekesalan di wajahnya. Saat dia melangkah maju, air sungai naik hingga ke dadanya. Ia menoleh dan tersenyum pada Zhang Fan. Ia menunjuk ke suatu titik di sungai di depannya. Di sana, seekor ikan koi melompat keluar dari air dan meregangkan tubuhnya di udara. Sisik-sisiknya yang indah memancarkan cahaya warna-warni, indah dan berkabut. Plop, kekuatan ikan itu terbatas, dan momentum air pun terbatas. Dalam sekejap mata, ikan koi itu jatuh kembali ke dalam air, menciptakan cipratan yang tak terhitung jumlahnya. Dong Huang, lihat, ikan koi ini melompat keluar dari air dan jatuh kembali ke sungai. Kamu bisa melihat pasang surut kehidupan manusia. Bisakah kamu memprediksi di mana ikan koi berikutnya akan melompat keluar? Di depan Raja Kura-Kura Hitam, ilusi cangkang Kura-Kura muncul. Di atasnya, ada ilusi sungai yang jernih dan berlumpur. Dampaknya membentuk pola yang aneh. Secara samar-samar, rahasia surgawi berubah dan terungkap dalam ketidakkekalan yang jernih dan berlumpur. Di atas cangkang Kura-Kura, sungai panjang perlahan mengalir deras. Mirip dengan sungai takdir yang dilihat Zhang Fan melalui ramalan dayan, dan juga seperti sungai Kura-Kura Hitam sebelumnya. Keduanya perlahan menyatu. Di sungai besar ini, ada ikan dan Kura-Kura yang berenang santai, arus bawah begelombang, angin bertiup, tumbuhan menghalangi. Akhirnya membentuk gambar bergerak. Perubahan di dalamnya bahkan lebih cepat daripada pemandangan di Skyfall River. Jika tidak ada gangguan, sangat mungkin untuk memprediksi kapan dan di mana ikan koi berikutnya akan melompat keluar. Ini sudah merupakan makna dari membahas rahasia-rahasia surgawi. Zhang Fan menyaksikan kejadian ini dengan tenang, tetapi dia tidak menggunakan ramalan dayan. Pada saat ini, dia kurang lebih telah memahami arti dari tindakan Kura-Kura tua itu. Setelah hening sejenak, tepat saat gambar pada cangkang Kura-Kura telah berkembang hingga batasnya dan akan segera berakhir, Zhang Fan tiba-tiba bergerak. Dia melangkah maju dan mendarat di air. Dalam sekejap, kekuatan getarannya tersalurkan melalui air hingga jarak seratus kaki. Seketika tatapan Zhang Fan dan Raja Kura-Kura Hitam terpusat ke tempat ini. Memercikkan Air memercik ke dalam bunga teratai yang berkilau dan bening. Seekor ikan koi melompat keluar dari dalam, memutar tubuhnya dengan panik. Sisik-sisiknya yang indah memantulkan sinar matahari, menyebabkan bunga teratai di dalam air bersinar dengan tujuh warna yang berbeda. Hahaha. Zhang Fan dan Kura-Kura Hitam saling berpandangan dan tertawa, keduanya mengerti apa yang sedang terjadi. Rahasia dan takdir surgawi seperti sungai ini. Semua makhluk hidup, baik kuat maupun lemah, bagaikan ikan koi di sungai. Ramalan rahasia surgawi dan ramalan rahasia surgawi tampaknya mampu meramal masa depan pada pandangan pertama. Namun, rahasia surgawi terus berubah, dan kekuatan eksternal terus mengganggu. Bahkan gelombang terkecil pun cukup untuk mendistorsi semua ramalan sejauh seribu mil. Ramalan dan tendangan Raja Kura-Kura Hitam dan Zhang Fan tampak sederhana, tetapi sebenarnya mereka telah mempelajari jalan rahasia surgawi dan ramalan pada tingkat yang mendalam. Misalnya, peramal ilahi di masa lalu adalah seekor ikan koi di sungai. Ia mengira dirinya adalah seorang peramal di tepi sungai, jadi ia pun tenggelam dan kematiannya tidak dapat dihindari. Hahaha, luar biasa, luar biasa. Kura-Kura Hitam tertawa terbahak-bahak saat ia melangkah maju selangkah demi selangkah. Seluruh tubuhnya perlahan tenggelam oleh derasnya air sungai Kura-Kura Hitam. Dong Huang sangat kuat dan ahli dalam rahasia surgawi. Bagaimana aku, si Kura-Kura Tua, dapat menguji kualifikasimu? Aku di sini hanya untuk bertemu denganmu. Atas nama Raja Serigala Bijaksana, Raja Singa Biru Langit, dan Raja Gajah Naga, aku di sini untuk menyampaikan pesan. Pada saat yang sama, atas nama Rubah Tua, saya di sini untuk mengirimkan undangan pernikahan ke Dong Huang. Inilah akhir dari kesenangan. Benda-benda itu ada di keranjang ikan. Dong Huang dapat mengambilnya sendiri. Aku, si Kura-Kura Tua, akan pergi. Begitu dia selesai, Raja Kura-Kura Hitam menghilang ke dalam ombak. Samar-samar, tubuh asli Kura-Kura Hitam yang besar terlihat tenggelam ke dalam air, dan bayangan besar jatuh. Dalam keadaan tak sadarkan diri, dia seperti mendengar suara sebuah lagu. Nasib ditentukan oleh surga, aku tidak punya hak untuk bicara omong kosong, benar atau salah didasarkan pada ramalan, aku tidak tahu keinginan surga. Bagaimana mungkin mulut besi bisa dipatahkan, pikiran bisa mengubah segalanya, takdir tidak bisa ditebak, kehendak langit bagai pisau, mengapa tidak kembali memancing, dan menjalani hidup damai di tengah hujan berkabut. Saat lagu itu memudar, Zhang Fan menikmatinya untuk waktu yang lama dan menggelengkan kepalanya, mengambil keranjang ikan yang ditinggalkan Raja Kura-Kura Hitam. 1302. Hem. Zhang Fan melihat Raja Kura-Kura Hitam pergi dan melihat keranjang ikan. Ekspresinya sedikit aneh. Di dalam keranjang ikan, bau ikan dan Kura-Kura sudah lama menghilang. Hanya ada tiga cermin bundar dan undangan pernikahan dari Batu Giok Merah yang tergeletak diam di tanah. Belum lagi undangan pernikahan Batu Giok Merah, Ruba Tua yang disebutkan oleh Raja Kura-Kura Hitam juga merupakan salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno, Raja Ruba Ekor Sembilan. Tiga cermin bundar menarik minat Zhang Fan. Ketiga cermin bundar itu hanya seukuran telapak tangan. Sekilas, tidak banyak perbedaan. Jelaslah bahwa ketiganya adalah harta karun sejenis. Sambil memegangnya di tangannya dan memainkannya, Zhang Fan kemudian melihat perbedaannya. Ketiga cermin bundar itu memiliki ukiran pada kancing cerminnya. Di atasnya terdapat serigala perak, gajah naga, dan singa hijau mulut darah. Bagaimanapun juga, Zhang Fan tetaplah seorang Grandmaster Agung Metode Perkakas. Setelah memainkannya sebentar, ia memahami fungsi dari tiga cermin bundar itu. Ia tersenyum tipis dan memasukkan energi spiritualnya ke dalamnya, lalu indra keilahiannya menerobosnya. Di tengah padang gurun, ada gajah naga yang berlari kencang. Debu di belakang mereka seperti seekor naga, dan batu-batu besar terseret ke bawah membentuk pilar. Di padang gurun yang luas, tidak ada tanda-tanda pemukiman manusia sejauh ribuan mil. Bahkan bebatuan pun telah mengalami pelapukan selama miliaran tahun. Di tempat ini, sangat sulit menemukan sehelai rumput atau batu besar. Gajah naga menyeret batu-batu berbentuk pilar di belakang mereka. Tanpa bertanya, jelas bahwa mereka dipindahkan dari tempat yang jauh. Bahkan dengan kekuatan ilahi bawaan gajah naga, mereka berkeringat deras. Kemana pun mereka berlari, alam liar selalu basah. Ada manusia yang menunggangi punggung gajah naga ini. Mereka berteriak-teriak, entah menegur atau mendesak, membuat gajah naga mengaum. Namun, mereka tidak berani bersikap lancang. Mereka berlari ke depan dengan kepala tertunduk. Pemandangan aneh ini langsung menarik perhatian Sang Fan. Dia mengeluarkan kekuatan spiritualnya dari cermin. Dalam sekejap mata, dia melintasi jutaan mil dan tiba di suatu tempat yang tampak seperti lubang pembuangan raksasa. Di sana, merasakan kekuatan spiritualnya, seorang pria berkepala gajah melambaikan belalainya yang panjang dan tiba-tiba berbalik. Kaisar Timur telah memberkahi kita dengan kehadirannya, dan aku tidak menyambutmu dari jauh. Maafkan aku. Begitu dia selesai berbicara, ada ryaksamar di udara di depannya, dan citra Sang Fan segera mengembun. Itulah perwujudan kehendak Tuhan, melalui cermin bundar kecil itu, ia bertemu dengan raja gajah naga yang berada jauh di angkasa. Betapa mengerikannya kehendak Tuhan. Melihat tubuh indra ilahi Sang Fan memadat seperti orang biasa, raja gajah naga terkejut dan diam-diam terkejut. Yang tidak dia ketahui ialah Sang Fan bahkan lebih terkejut daripadanya. Tatapan Sang Fan menyapu seluruh ngarai lubang pembuangan sebelum tertarik oleh istana megah yang bahkan tidak dapat digambarkan dengan kata megah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata saat melihat bangunan mengerikan yang bahkan pegunungan hanya dapat merangkak di bawah kakinya dan naga langit purba tidak ada bedanya dengan cacing tanah di depannya. Setelah sekian lama, ia pun sadar kembali dan berkata kepada raja gajah naga, Raja gajah, apa yang tengah kau lakukan? Istana ini mungkin sebanding dengan panteon para dewa, kan? Mendengar Sang Fan membandingkannya dengan panteon para dewa, wajah raja gajah naga menunjukkan sedikit rasa bangga dan sedih. Dia mengayunkan belalainya yang panjang, menggulung pilar batu yang tebal, dan membangunnya di istana yang megah. Seketika, kekuatan spiritual meletus, bagaikan pisau atau kapak, yang secara kasar memahat pilar batu dan menempelkannya pada istana. Lalu, tanpa perintah raja gajah naga, beberapa pengrajin manusia ahli memanjat dengan berbagai peralatan dan dengan hati-hati memahat dan menghias. Istana besar ini sesungguhnya hanya produk setengah jadi. Kaisar Timur, aku tidak bisa menemuimu. Selama puluhan ribu tahun ini, aku telah membangun istana yang tak terhitung jumlahnya, hanya untuk membangun istana nomor satu di dunia yang tidak kalah dengan panteon para dewa. Tidak kalah dengan panteon para dewa, Sang Fan tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi aneh. Ahem, tentu saja, itu tidak dapat dibandingkan, dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal arsitektur, aku pasti akan dapat membangun sesuatu yang tidak kalah dengan panteon para dewa dalam hidupku. Raja gajah naga merasa sedikit malu dan berkata dengan serius. Kemudian, seolah-olah dia takut itu tidak cukup meyakinkan, dia dengan cepat memberi contoh, Kaisar Timur, apakah kamu tahu bagaimana kuil kura-kura tua itu terbentuk? Mungkinkah? Memikirkan gaya kasarnya, Sang Fan sedikit mengerti. Ya, itu adalah hasil kerja gajah tua waktu itu. Bagaimana? Kamu telah membuat kemajuan besar. Raja gajah naga menyilangkan lengannya di depan dada, tampak sangat bangga dan puas diri. Raja iblis generasi ini tidak bangga dengan kekuatan sihirnya, tetapi bangga dengan bakatnya dalam arsitektur. Sang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata-kata sejenak, tidak tahu harus berkata apa. Seketika, Sang Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, Raja gajah naga, Pantheon para dewa ada di sana, mengapa tidak mengambilnya, mengapa repot-repot membangunnya lagi? Mengambilnya, Raja gajah naga tersenyum pahit, Kaisar Timur, apakah menurutmu aku belum mencobanya? Belum lagi gajah tua, bahkan burung merak, monyet, kura-kura, serigala tua, semua raja iblis kuno, termasuk rambut campuran angin panjang dan dewa roh manusia lainnya, siapa di antara mereka yang belum pernah mencobanya? Apa hasilnya? Sang Fan bertanya cepat. Hal ini, sejak ia melihat Pantheon para dewa, ia sudah mengetahuinya dalam hatinya, tetapi rincian spesifiknya tidak jelas. Pantheon of the Gods, harta karun kuno yang agung ini, saat ini, tidak tahu apakah ia memiliki keinginannya sendiri atau dikendalikan secara diam-diam oleh seseorang. Singkatnya, Sang Fan punya firasat bahwa tidak lama lagi ia akan menghadapinya, jadi ada baiknya mengetahui lebih banyak. Hasilnya, wajah Raja gajah naga tampak begitu masam hingga airnya hampir bisa diperas keluar, dan tanpa sadar ia menyentuh hidungnya. Aku menggunakan kekuatan sihirku untuk menggulung hidungku yang panjang, tetapi aku bahkan tidak bisa melakukannya untuk sesaat, dan hidungku langsung terkoyak. Sekarang ini adalah hidung baru yang telah tumbuh dalam puluhan ribu tahun terakhir, dan aku selalu merasa bahwa hidungku tidak semulus sebelumnya. Hidungnya patah. Sang Fan tertegun, dan matanya tanpa sadar menjelajahi hidung Raja gajah naga. Bagian terkuat dari tubuh Raja gajah naga adalah hidung gajah ini. Hari itu, Sang Fan juga telah menggunakan kekuatan magis perwujudan hukum surgawi untuk bersaing dengan hidung gajah ini, tetapi dia tidak menyangka hidungnya begitu rapuh di bawah panteon para dewa. Dilirik oleh Sang Fan, Raja gajah naga merasa sedikit malu, lalu mendengus, Dong Huang, jangan kira hanya aku, gajah tua itu, yang menderita kerugian besar. Tak satu pun dari mereka berakhir dengan baik. Roda emas merak telah berhamburan, gada besi kera besar telah patah, tempurung kura-kura hitam telah retak, dan gigi singa biru telah patah. Yang paling menyedihkan adalah rambut panjang yang bercampur angin. Pada titik ini, Raja gajah naga terkekeh dan berkata, rambut panjang campuran angin telah menakjubkan sepanjang hidupnya, kecuali menderita kerugian besar di tangan Dong Huang, itu adalah yang paling menyedihkan. Pedang kesunyian pahit yang telah dia praktikan selama puluhan ribu tahun langsung dimusnahkan di bawah panteon para dewa, dan bahkan merek kekuatan magis langsung dihapus oleh kekuatan tertinggi. Cek-cek, itu benar-benar menyedihkan. Raja gajah naga tampak sangat bahagia. Dibandingkan dengan kehilangan hidung gajahnya, Tuan Sejati Chang Feng sangat tidak beruntung, dan memikirkan hal ini membuatnya merasa lebih baik. Merek kekuatan magis pedang kesunyian pahit hancur. Zhang Fan berkata dengan kaget. Dia juga tidak menyangka bahwa True Lord Chang Feng telah menderita kerugian sebesar itu. Merek kekuatan magis adalah sumber kekuatan magis, dan setelah merek tersebut terhapus, untuk mempraktikan kekuatan magis lagi akan membutuhkan usaha ribuan kali lebih banyak, dan itu hampir mustahil. Raja gajah naga, apakah kau akan melepaskan kesempatan seperti itu begitu saja? Zhang Fan agak bingung. Karena True Lord Chang Feng belum kembali, dan Peacock's Bright Will King telah memimpin sekelompok Raja Iblis untuk menghancurkan Heart Sword Beater Solitude Sek, mereka dapat dikatakan tidak dapat didamaikan dengan True Lord Chang Feng, jadi bagaimana mereka bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Dengan terhapusnya pedang kesunyian pahit, penguasa Sejati Chang Feng seharusnya tidak dapat melawan mereka. Kami, para Raja Iblis Kuno, tentu tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Kami semua menyerbu ke Sekte Pedang Hati Kesunyian Pahit sambil terluka. Raja gajah naga meludah dan berkata dengan muram, Aku tidak pernah menyangka bahwa saat kita tiba di Sekte Pedang Hati Kesunyian Pahit, kita akan menemukan bahwa bajingan tua Chang Feng telah memperoleh beberapa wawasan dari kekuatan tertinggi kuil para dewa. Dia telah mengubah Pedang Kesunyian Pahit menjadi Pedang Hati Kehendak Surga. Selain itu, pedang itu sesuai dengan jalannya, membuatnya semakin kuat dari sebelumnya. Kami tidak ingin mempertaruhkan nyawa untuk melawannya, jadi Bos Peacock maju ke belakang dan melawan True Lord Chang Feng sebelum mundur. Mendengar ucapan itu, Raja gajah naga jelas merasa malu dan ia pun terdiam. Zhang Fan menganggup pelan dan tidak menyelidiki lebih jauh masalah itu. Pikirannya berkecamuk saat ia mengingat kuil dewa di Chaos Heavens. Itu hanya ada di sana. Siapa yang bisa mengambilnya? Itu adalah harta karun yang sangat berharga, mungkin harta karun terbaik sepanjang sejarah sejak dunia diciptakan. Kuil para dewa sesuai dengan namanya. Itu hanya ada di sana, dan mereka yang tidak kuat bahkan tidak punya hak untuk mengambilnya. Zhang Fan mengepalkan tangannya, mengendurkannya, dan mengencangkannya lagi. Ekspresinya berubah-ubah, tetapi tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya. Bagi Raja Naga Gajah untuk menemuinya dengan cara seperti itu sama seperti bagaimana Raja Kera Besar muncul di awal. Raja Iblis Kuno hanya melakukan pekerjaan mereka seperti biasa. Setelah berdiskusi di kuil dewa, Zhang Fan tiba-tiba merasa sedikit putus asa. Dia tidak berbicara lebih jauh kepada Raja Gajah Naga dan menyebarkan tubuh sejati persepsi spiritualnya, mengirimkan persepsi spiritualnya yang kuat untuk menghancurkan dunia. Ketika aura Zhang Fan menghilang, Raja Gajah Naga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya. Ia bergumam pada dirinya sendiri, Dong Huang, oh Dong Huang. Inti dari jalan menuju surga bukanlah ujian, tetapi orang yang membuka jalan itu. Saat kau menyelesaikan jalan ini, tibalah waktunya bagi kita untuk kembali ke dunia abadi pusat. Kakak Babi Nenek. Hidung Raja Gajah Naga tiba-tiba terasa agak tersumbat, dan suara yang ditimbulkannya agak pengap. Raja Singa Biru berbaring malas di padang rumput. Ada ratusan ribu singa betina yang berburu makanan, tetapi itu masih belum cukup untuk mengisi mulutnya. Bahkan jika dia lapar, dia tidak mau repot-repot bergerak. Kemalasannya benar-benar telah membawa sifat singa secara ekstrim. Jika bukan karena kedatangan persepsi spiritual Zhang Fan, dia mungkin tidak mau repot-repot membuka matanya. Raja Serigala bijaksana berpakaian rapi dan anggun. Di atas jembatan yang rusak, ia berbicara tentang nasib kehidupan masa lalunya dan cinta dalam kehidupan ini dengan para wanita muda pejabat yang datang untuk memberi penghormatan pada kisah cinta dari seribu tahun yang lalu. Ia menipu mereka semua untuk kembali ke rumah dan menjadikan mereka selirnya. Yang membuat Zhang Fan semakin terdiam adalah bahwa menurut Raja Serigala Bijak, apa yang disebut kisah cinta yang terjadi di jembatan yang rusak seribu tahun yang lalu hanyalah serigala tua yang dengan paksa mengambil seorang wanita abadi sebagai selir. Saat bermain, dia secara tidak sengaja merusak jembatan, lalu membawa wanita abadi itu dan terbang menjauh. Bahkan dia tidak menyangka akan ada orang yang akan mengikuti cerita ini seribu tahun kemudian. Raja Serigala Bijaksana tentu saja tidak berdiri di atas upacara. Dia menggunakan mitos ini untuk membawa orang pulang satu demi satu. Melalui cermin bundar kecil, setelah melihat tiga Raja Iblis, Gajah Naga, Singa Biru, dan Raja Serigala Bijaksana, Zhang Fan masih berdiri di tepi sungai Kura-Kura Hitam, memegang undangan giyok merah dari Raja Ruba Ekor Sembilan di tangannya, mengerutkan kening dan berpikir. Sisi yang ditunjukkan oleh para Raja Iblis ini secara alami adalah sifat asli mereka, jika tidak, mereka tidak akan bisa bersembunyi dari matanya. Masalahnya adalah mereka melakukan ini karena suatu alasan. Jalan menuju surga, jalan menuju surga, tidak peduli apapun perjalanannya, pada akhirnya ditentukan oleh orang yang memulai perjalanan itu. Dalam hati Zhang Fan, dia sepertinya telah memahami sesuatu. Menatap ke arah sungai yang mengalir deras, dia sepertinya dapat melihat jalan tak kasat mata menuju surga. 1303 Langit berangsur-angsur menjadi gelap. Cahaya dari bintang-bintang dan bulan menerangi sungai Black Tortoise, membentuk seberkas cahaya. Itu seperti galaksi yang berkelok-kelok di tengah kegelapan. Ada pun cakrawala. Setitik cahaya merah berkelap-kelip seperti kunang-kunang di tepi sungai. Cahaya merah itu kini berada di tangan Zhang Fan. Cahaya itu berasal dari kartu undangan Giyok Merah yang cantik. Tidak ada yang istimewa dari kartu undangan itu. Hanya ada beberapa kata kuno yang besar. Katanya, kami dengan tulus mengundang Dong Huang untuk menghadiri pesta pernikahan putriku. Salam, Raja Ruba Ekor Sembilan. Itu sangat sederhana. Tidak ada yang elegan tentang hal itu. Bahkan tidak ada tanggal tertentu, juga tidak ada nama kedua belah pihak. Itu seperti permainan anak-anak. Jika undangan seperti itu datang dari orang biasa, mereka pasti akan dianggap sebagai orang gila atau orang iseng. Namun, orang yang mengirimnya adalah salah satu dari sepuluh Raja Daemon Kuno, Raja Ruba Ekor Sembilan. Selain itu, ia telah mengirimkannya melalui Raja Kura-Kura Hitam, jadi itu jelas bukan lelucon. Sebagai tanggapan, Zhang Fan hanya tersenyum, seolah-olah dia sudah menduga bahwa tidak akan ada tanggal atau lokasi tertentu di sana. Tepat seperti yang kupikirkan. Zhang Fan dengan santai menyimpan kartu undangan giyok merah itu. Dia mengangkat kepalanya dan menatap kekejauhan. Sungai Kura-Kura Hitam menyusut menjadi garis tipis di langit. Lambat laun, dia tidak tampak berdiri di tepi Sungai Kura-Kura Hitam di dunia roh. Sebaliknya, dia berdiri di tepi sungai di dunia abadi. Hanya sekilas pandang dari jauh sudah cukup untuk mengabaikan pemandangan dunia abadi. Kedua sungai dan kedua jalan itu seakan menyatu pada saat itu. Sekarang, Zhang Fan sudah mengerti segalanya. Sebenarnya, Raja Daemon tidak datang secara khusus untuk mencarinya, dan mereka juga tidak mungkin melakukannya. Dunia ini begitu luas sehingga tak seorang pun dapat menyelidikinya dengan indera jiwa tanpa ia sadari. Alam semesta begitu luas sehingga tak seorang pun dapat meramalkan gerakannya dengan rahasia-rahasia surgawi. Para Raja Daemon hanya menjaga jalan menuju surga yang harus mereka lalui. Itu saja. Jauh sebelum Zhang Fan meninggalkan Raja Merak, entah mengapa dia telah dibimbing oleh mereka. Dia berjalan di jalan yang pasti tanpa menyadarinya. Kecuali Raja Daemon pertama kembali ke dunia, kekuatan ini tidak dapat dimiliki oleh kultifator kuat manapun. Kekuatan ini hanya dapat dipandu oleh pecahan dunia abadi, dunia abadi pusat. Menarik. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju. Dia tidak mengubah jalannya semula, seolah-olah dia tidak mengerti apapun dan tidak mengerti apapun. Tidak peduli bagaimana aku membimbingmu, pada akhirnya, keputusan akhir akan tetap dibuat olehku. Apa pentingnya memilih jalan, selama seseorang memahami hatinya, tahu bagaimana memilih, dan mampu memilih, maka jalan apapun adalah jalan menuju surga. Fiuh! Tiba-tiba angin bertiup kencang, meniup awan gelap dan menutupi bulan serta bintang. Saat awan menghilang, bulan dan bintang bersinar bersama. Tak ada seorang pun yang tersisa di tepi sungai Black Tortoise. Sosok Zhang Fan menghilang di kegelapan malam. Negara-negara berdiri dalam jumlah besar di dunia roh, semuanya ditinggalkan oleh para kultifator senior yang mengolah jalan kaisar abadi. Sebagian besar negara yang berhasil bertahan hidup hingga sekarang mendapat perlindungan dari Raja Daemon atau bantuan dari manusia abadi. Di suatu tempat yang jauh dari Ninicide Country, sebuah kota besar tumbuh subur. Kota itu adalah ibu kota kekaisaran sebuah negara di dunia roh. Atas dorongan hatinya, Zhang Fan mengikuti arus orang di jalan-jalan batu biru yang rapi di ibu kota kekaisaran. Sepanjang perjalanan, ia melihat banyak ibu kota kekaisaran dari negara-negara yang serupa. Ia tidak lagi memiliki rasa ingin tahu seperti sebelumnya, ia juga tidak peduli untuk mencari tahu Raja Daemon atau manusia abadi mana yang melindungi negara ini. Ia hanya menikmati kesibukan dunia fana. Ibu kota kekaisaran saat ini berbeda dari masa lalu. Ibu kota kekaisaran adalah pusat negara, tempat orang-orang yang berkembang pesat. Kota ini selalu menjadi tempat dengan populasi yang besar. Jumlah orang di ibu kota kekaisaran saat ini beberapa kali lebih banyak dari biasanya. Berjalan di jalanan, orang bisa melihat pelayan berlarian ke sana kemari, dan para sarjana berjalan dalam kelompok dua atau tiga orang. Kedai teh dan restoran penuh sesak dengan orang, dan mereka asyik berdiskusi. Zhang Fan memperhatikannya sejenak, lalu menggelengkan kepala dan tertawa. Yang dibicarakan orang-orang ini adalah situasi ujian kekaisaran tahun ini. Kebetulan saja hari kedatangan Zhang Fan bertepatan dengan hari pengumuman hasil ujian kekaisaran. Hal yang paling membanggakan dalam hidup adalah hasil ujian kekaisaran dan malam pernikahan. Biasanya, hasil ujian kekaisaran diperoleh, sedangkan hasil ujian kekaisaran tidak lama lagi akan datang. Ketenaran dan kekayaan juga membuka jalan bagi masa depan. Bagaimana mungkin para sarjana dan keluarga mereka yang telah belajar keras selama sepuluh tahun tidak merasa gembira dan penuh harap? Zhang Fan hanya pernah mendengar hal seperti itu di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah mengalami kejadian seperti itu di kehidupan ini. Hasil ujian kekaisaran yang disebut-sebut dan dipuji di jalan dengan bunga sama sekali tidak menarik bagi Zhang Fan. Namun, tidak ada salahnya untuk menyaksikan kemeriahannya. Di bawah antisipasi entah berapa juta orang di ibu kota kekaisaran, waktu berlalu sedikit demi sedikit. Akhirnya, sore pun tiba. Wosh, tiba-tiba suatu tempat di kejauhan mulai mendidih. Kedengarannya seperti suara manusia, tetapi aneh, menyebar tak terlihat dan gila-gilaan. Dalam sekejap, kerumunan itu langsung bergulung-gulung bagai ombak, saling bergesekan dan berdesakan satu sama lain, bergerak menuju sumber kebisingan. Hasilnya sudah keluar. Kalau dilihat dari waktu, seharusnya sudah keluar. Ayo kita pergi dan melihat-lihat. Aku ingin tahu apakah kita bisa mendapatkannya hari ini. Ayo pergi bersama. Semoga seseorang memberkati putra dan suamiku. Kata-kata serupa terdengar di mana-mana di kerumunan. Kekhawatiran dan harapan membentuk atmosfer yang kental, menyelimuti setiap orang saat mereka melangkah maju selangkah demi selangkah. Mengikuti orang banyak, Zhang Fan juga tiba di pusat perhatian jutaan orang. Pintu istana berwarna merah terbuka, dan para pengawal serta Kasim keluar satu per satu, meneriakkan nama-nama. Satu per satu, nama-nama tersebut dicantumkan dalam hasil ujian kekaisaran. Setiap kali nama dipanggil, ada orang-orang yang bersorak kegirangan, dan beberapa bahkan pingsan. Setiap kali nama dipanggil, ada lebih banyak kekecewaan dan harapan di antara kerumunan. Tidak peduli apakah mereka bersedia atau tidak, setelah beberapa saat, puluhan orang namanya tercantum dalam daftar. Ratusan ribu cendikiawan putus asa dan terhuyum-huyum pergi. Tidak ada yang tahu berapa hari yang telah mereka habiskan untuk menantikan tahun yang akan datang. Berapa banyak dari mereka yang telah putus asa untuk menemukan jalan keluar lain. Berapa banyak orang yang memaksakan senyum di wajah mereka, tetapi hati mereka dipenuhi dengan kecemburuan dan kebencian. Semua makhluk hidup memiliki karakteristiknya masing-masing. Hal ini tercermin dengan jelas oleh para ilmuwan ini. Daftar itu baru saja dirilis, belum kerumunan bubar, ribuan pelayan dan pembantu mengepung para tuan kaya. Mereka semua berasal dari keluarga terhormat di kota itu, dan mereka semua adalah pejabat tinggi di istana. Mereka semua bergegas maju dan menerkam para sarjana baru itu. Menantu laki-laki, menantu laki-laki. Di tengah kerumunan, para pemalas, bajingan, dan orang-orang yang bosan semuanya mencemoh. Mereka telah menunggu ini sejak lama. Setiap kali ada sarjana baru yang lulus ujian kekaisaran dan hasil ujian kekaisaran diumumkan, itu adalah saat yang tepat bagi keluarga-keluarga kaya di ibu kota untuk berebut menantu. Puluhan cendikiawan baru itu sudah lama dipersiapkan, lalu terkejut, atau senang bertahan, atau merasa ngeri. Di keluarga kaya, para pelayan laki-laki akan mengikuti dari belakang sambil membawa pangsit. Jelaslah bahwa mereka sedang menunggu keluarga mereka sendiri untuk mendapatkan menantu yang baik. Kemudian, mereka akan menggendongnya pulang dan mencari hari yang baik untuk menyelesaikan masalah tersebut. Melihat pemandangan ini, Zhang Fan awalnya tertegun, lalu tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, ia sesekali melihat pemandangan seperti itu saat membaca catatan para pendahulu. Ia tidak pernah menyangka bahwa setelah beberapa ratus tahun, ia benar-benar akan melihatnya di alam roh. Sambil menggelengkan kepalanya, Zhang Fan sudah cukup melihat pertunjukan itu. Tepat saat dia hendak pergi, jantungnya tiba-tiba berdebar kencang, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Dia tiba-tiba menoleh dan melihat ke suatu arah. Di sana, kerumunan yang seperti tembok tiba-tiba menjadi riuh. Barisan depan jatuh ke tanah, dan barisan belakang menginjak-injak mereka. Ratusan pelayan bergegas maju dan menerkam lapangan. Para pelayan itu semuanya berpakaian hijau. Mereka memegang tongkat di tangan mereka atau membawa tandu lembut di bahu mereka. Mereka menerkam ke ladang tanpa ragu-ragu. Tak lama kemudian, suara-suara teredam dari tongkat yang menghantam tubuh, erangan kesakitan, dan kutukan yang tak ada habisnya digantikan oleh jeritan babi yang disembeli. Lapangan itu kacau balau. Puluhan cendikiawan baru itu kebingungan dan berdiri di tempat mereka. Dalam waktu singkat, debu mulai meredah. Para pelayan dan orang kaya sebelumnya semuanya tergeletak di tanah, meratap. Ratusan pelayan berbaju hijau telah menang. Mereka tidak menyerang dengan gencar. Setelah mengalahkan pesaing mereka, mereka tidak melangkah terlalu jauh. Mereka menyerbu maju dan mendorong para cendikiawan baru yang tercengang ke dalam tandu mereka sendiri. Kemudian mereka berlari seolah-olah mereka terbang, menggunakan tongkat mereka untuk membuka jalan. Dalam sekejap mata, mereka melewati jalan itu, meninggalkan lolongan di tanah. Para penonton saling memandang. Semua sarjana baru telah direnggut. Siapa yang makannya sampai lahap, bahkan tidak menyisakan sedikit pun. Aku tidak akan membiarkannya pergi. Kutukan serupa membumbung tinggi ke angkasa, hampir membalikkan seluruh ibu kota kekaisaran. Pada saat ini, para pelayan berpakaian hijau dan ujian kekaisaran baru telah menghilang tanpa jejak. Senyum muncul di wajah Zhang Fan begitu para pelayan berpakaian hijau itu muncul. Sekarang, dia bahkan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia melangkah keluar dan melewati kerumunan. Kerumunan yang padat itu tampaknya tidak ada dan tidak menghentikannya bahkan untuk sesaat. Menilik ke arah mana ia pergi, itu adalah rute yang ditempuh para pelayan berbaju hijau sambil membawa tandu dan berlari dengan liar. Di luar ibu kota, jaraknya ribuan mil. Jumlah orang di sepanjang jalan lebih sedikit, dan sulit menemukan asap dari cerobong dapur. Ke alam liar, mereka perlahan-lahan bergerak semakin jauh dengan kecepatan yang luar biasa. Akhirnya, ketika para pelayan berbaju hijau berlari, mereka tidak menginjak tanah. Sebaliknya, seolah-olah ada tangga tak terlihat di udara. Mereka membawa tandu dan berlari liar di udara. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan matahari telah terbenam. Para pelayan berbaju hijau berlarian dengan liar hingga bulan mengintip malu-malu dari langit timur. Baru kemudian mereka turun dari langit. Sepanjang jalan, ada hutan yang gelap dan suram dengan api yang menyala-nyala. Samar-samar, tampak ada kuburan di mana-mana. Suasananya suram dan sunyi. Dengan suara, bang puluhan tandu jatuh ke tanah secara serempak. Tirai tergulung, dan teriakan terdengar dari tandu-tandu seperti keledai liar yang ketakutan. Bukannya mereka tidak berteriak sebelumnya, tetapi dari suaranya yang agak serak, tidak sulit untuk mengetahui bahwa mereka pasti berteriak di sepanjang jalan, tetapi terhalang oleh tirai tandu. Jeritan itu baru saja meledak, tetapi segera berhenti, seolah-olah mereka dicekik. Setelah itu, mereka semua tersentak pada saat yang sama. Apa yang tampak dihadapan mereka bukanlah alam liar seperti yang mereka bayangkan, juga bukan desa para bandit. Sebaliknya, itu adalah rumah elegan dengan balok-balok berukir dan kasau yang dicat. Ada pavilion dan teras, cahaya lilin seterang siang hari, dan suara nyanyian dan tarian dapat terdengar. Pemandangan yang begitu indah tidak dapat dihalangi oleh kegelapan. Seolah-olah ada cahaya terang, dan semuanya terpantul di mata jinsi yang baru. Adegan ini seharusnya tidak terjadi di hutan belantara. Seharusnya terjadi di keluarga terkaya di ibu kota, yang menyelenggarakan jamuan makan dan menikahkan putri kesayangan mereka. Sementara para jinsi baru tercengang, para pelayan berbaju hijau tidak lagi memperhatikan mereka. Mereka semua berlutut di tanah dan berteriak keras ke arah rumah vila. Tuan, hamba telah menyambut tamu. Suara mereka masih bergema. Pintu rumah besar itu terbuka, dan karpet pun terhampar. Dua baris pelayan, sebagian mengenakan pakaian mewah, sebagian mengenakan mahkota, sebagian mengenakan sepatu, dan sebagian menawarkan air bersih. Berdiri di kedua sisi. Jelaslah bahwa para pembantu ini ada di sana untuk melayani para tamu saat mereka memasuki rumah. Saat mereka berjalan, mereka akan menjadi seperti manusia baru. Bahkan para jinsi baru pun tak kuasa menahan rasa takjub dengan pemandangan seperti itu. Mereka tak percaya pemandangan seperti itu akan muncul di tengah hutan dan pegunungan yang dalam. Menarik, menarik. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan yang sedari tadi berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya dan memperhatikan segala sesuatu dengan dingin, tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan tertawa. Sejak kemunculan rumah besar itu, suara pelayan laki-laki itu, dan kemunculan gadis pelayan itu, senyum di wajahnya tidak pernah hilang. Pada saat ini, dia berkata sambil tersenyum, aku kasihan pada para sarjana konyol ini. Ini benar-benar teknik ilusi yang luar biasa. Tidakkah kau berpikir begitu? Kalimat pertama seakan bergumam pada dirinya sendiri, sedangkan kalimat kedua seakan ditujukan kepada orang lain. Zhang Fan terdiam sejenak sebelum mengucapkan sebuah nama, Raja Ruba Ekor Sembilan. Hahaha, tipuan kecil yang mengotori mata Dong Huang. Ini salahku. Tiba-tiba terdengar tawa kecil dari belakang Zhang Fan. Saat suara itu memasuki telinganya, kegelapan menggeliat seolah-olah memiliki kehidupannya sendiri, dan seorang lelaki tua anggun berjubah hijau muncul. Lelaki tua berpakaian hijau ini memiliki paras yang tampan dan temperamen yang elegan. Mengenakan jubah hijau panjang, ia tampak seperti lelaki tua elegan yang tinggal di pegunungan. Raja Ruba Ekor Sembilan. Orang ini adalah salah satu dari sepuluh Raja Iblis Kuno Agung, Raja Ruba Ekor Sembilan, Raja Ruba Ekor Sembilan. Aku juga kagum dengan cara Raja Ruba, tapi Zhang Fan melirik jinsi yang baru dan menggelengkan kepalanya, berkata, aku hanya tidak menyangka Raja Ruba akan menikahkan putrinya dengan cara seperti itu. Bagaimana ini bisa terjadi jika dia menikahkan putrinya? Itu jelas penculikan pengantin. Terlebih lagi, hal itu dilakukan dengan terang-terangan dan terang-terangan, sampai-sampai semua orang mengetahuinya. Sejak saat itu, Ruba Tua ini benar-benar memahami hakikat kata Raja Iblis. Ini, wajah Raja Ruba Ekor Sembilan membeku, seolah mengingat masa lalu yang tak tertahankan. Wajahnya berkedut, dan sikap elegannya menghilang. Dia tertawa getir dan berkata, Dong Huang, tahukah kamu berapa banyak wanita yang pernah kumiliki dalam hidupku? Kemudian, tanpa menunggu Zhang Fan menjawab, dia berkata dengan getir, totalnya 888. Eh, Zhang Fan terdiam sejenak, memikirkan putrinya yang berharga. Satu saja sudah cukup membuatnya khawatir, dan memiliki 888 wanita, konsep macam apa itu? Dia sama sekali tidak bisa membayangkannya. Sebagai seorang ayah, aku ingin putriku memiliki suami yang baik. Kalau Dong Huang, aku tidak bisa mengalahkanmu, dan kalau putriku diganggu, aku tidak bisa membelanya, jadi tentu saja itu tidak akan berhasil. Sekalipun kau berhasil, aku tidak menginginkannya, Zhang Fan mengumpat dalam hati, namun tidak menyelap perkataan Raja Ruba Ekor Sembilan, dan diam-diam mendengarkan keluhan Raja Iblis. Adapun mereka yang tidak berhasil, aku juga tidak suka mereka. Rubah-rubah kecil di rumah itu sombong dan tidak perlu disebut-sebut. Mereka yang agak lumayan tidak bersedia menikahi putriku, dan aku khawatir kedua suami istri itu akan bertengkar, dan mereka tidak akan mampu menahan kekuatanku. Jika ini terus berlanjut, maka akan tertunda, dan aku sudah sangat menderita di rumah. Sekelompok rubah kecil mendambakan cinta sepanjang hari, dan jika bukan karena aku yang mengawasi mereka, aku khawatir aku akan membawa sekelompok orang yang tidak berguna pulang untuk memperlakukan mereka sebagai harta karun. Pada titik ini, Raja Rubah Ekor IX mengerutkan kening dan tampak seolah-olah tidak tahan untuk menoleh ke belakang, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas dan melanjutkan, setelah memikirkannya, lebih baik mencari bakat dari keluarga Fana dan membawanya pulang untuk dinikahi terlebih dahulu. Aku akan melatihnya dengan baik, dan kemudian aku tidak perlu khawatir tidak memiliki menantu yang baik. Dalam puluhan ribu tahun ini, aku telah menggunakan metode ini untuk menikahi tidak kurang dari 800 wanita, dan hari ini adalah yang termudah, Hahaha. Melihat ekspresi Raja Rubah Ekor IX seolah dia telah lolos dari malapetaka besar, Zhang Fan menggelengkan kepalanya, tidak tahu harus berkata apa. Dong Huang, tunggu sebentar, aku akan menyambut tamu. Setelah melampiaskan kekesalan di hatinya, Raja Rubah Ekor IX baru saja mengucapkan setengah kalimatnya. Saat dia menangkupkan tangannya dan hendak pergi, gerakannya tiba-tiba membeku. Seketika, ekspresi Zhang Fan dan Raja Rubah Ekor IX, satu manusia dan satu iblis, berubah, dan mereka berbalik untuk melihat wismatamu yang mewah itu. Di sana, api hitam membubung ke langit dan suara burung Phoenix membelah udara. Phoenix api matahari gelap. Sebuah seruan keluar dari bibirnya. 1304. Phoenix api matahari gelap. Teriakan terkejut keluar dari mulut Zhang Fan dan Raja Rubah Ekor IX pada saat yang sama. Mereka saling memandang dan melihat keseriusan di mata masing-masing. Darksun Fire Phoenix awalnya adalah salah satu dari dua bawahan langsung Dewa Peri Primordial. Ia berubah dari Yang Mulia Iblis Darksun Black Lotus dan tidak pernah benar-benar muncul di dunia. Penyembunyian mereka juga membuktikan bahwa klan Darksun Fire Phoenix dan Demonic Venerable di belakang mereka tidak benar-benar siap untuk kembali ke dunia. Seekor Darksun Fire Phoenix tentu saja tidak akan dianggap serius oleh Zhang Fan dan Nine Tiled Fox King. Namun, kemunculan tiba-tiba klan Darksun Fire Phoenix cukup untuk menggerakkan mereka. Api hitam itu membakar dengan ganas. Tidak ada panas yang membara, tetapi sebaliknya ada rasa dingin yang menghancurkan. Tempat di mana api hitam membakar paling ganas adalah rumah besar tempat Raja Rubah Ekor IX menyambut para tamu. Ah! Teriakan-teriakan terdengar menembus keheningan. Ketika puluhan jinsi baru melihat pemandangan di depan mereka, mereka benar-benar jatuh dari posisi tinggi Golden Roll dan ketakutan setengah mati. Tidak mengherankan mereka seperti ini. Pemandangan di depan mereka terlalu mengejutkan. Di bawah kobaran api hitam, rumah besar itu awalnya tampak tak tersentuh. Kemudian, udara berubah dan rumah besar itu terkilir. Paviliun-paviliun melayang di langit, bunga-bunga teratai di danau terbalik, atapnya berada di bawah dan fondasinya berada di atas. Bahkan nyanyian dan tarian yang tak ada habisnya tampak tidak selaras dan sangat canggung. Kemudian, dengan suara keras, semuanya musnah. Rumah besar itu lenyap, dan halamannya pun lenyap. Hanya makam neter yang ada di mana-mana, dan api hantu serta suara rubah terdengar di mana-mana. Hutan pegunungan yang begitu dalam hanya bisa dihubungkan dengan makam dan rubah yang membangun sarang. Tidak ada rumah besar yang sebenarnya, dan tidak ada nyanyian dan tarian yang tak ada habisnya. Dari awal hingga akhir, semuanya hanyalah ilusi. Bagaimana mungkin para jinsi baru yang telah lulus ujian itu mampu bertahan menghadapi ini? Sebelumnya, mereka hanya terpesona oleh kekayaan dan kemakmuran, dan sejenak melupakan situasi mereka sendiri. Sekarang setelah mereka meletus seratus kali lipat, teriakan mereka begitu keras sehingga bahkan suara api hitam yang meledak pun dapat terdengar. Ratusan pelayan berpakaian hijau di samping jinsi baru tidak peduli dengan tamu saat ini. Mereka semua berteriak, Tuhan. Kemudian, pakaian hijau mereka semua robek, dan cakar serta gigi mereka ganas. Mereka sama sekali tidak terlihat seperti pelayan. Mereka jelas ratusan roh rubah setengah manusia setengah iblis. Tepat saat roh-roh rubah setengah iblis itu hendak menerkam ke depan, suara dengusan dingin tiba-tiba bergema melalui api hantu kuburan neter, meredam semua suara lain dan menyebabkan api hitam itu berhenti. Salam, Guru. Para setengah iblis itu sangat gembira dan bersujud di tanah. Mereka tidak peduli bahwa api hitam akan meletus dan melahap mereka. Bagi mereka, dengan kemunculan raja rubah ekor sembilan, tidak ada satu hal pun di dunia ini yang tidak dapat diselesaikan. Berani sekali kau. Suara raja rubah ekor sembilan tiba-tiba membawa hawa dingin yang mengerikan. Angin kencang bertiup di dalam hutan yang tenang saat siluet rubah besar membumbung tinggi di langit di atas hutan yang tenang. Di sisi berlawanan dari bayangan rubah, ada matahari hitam terbit ke langit. Matahari hitam itu dikelilingi oleh api hitam. Di dalamnya ada burung phoenix hitam pekat yang mengembangkan sayapnya sambil berteriak seperti burung phoenix. Raja rubah ekor sembilan, aku datang untuk. Sang phoenix kegelapan belum selesai berbicara ketika ia tiba-tiba diganggu oleh raja rubah ekor sembilan. Menghancurkan rencana raja ini, apalagi yang bisa dikatakan. Mari kita bicara setelah kita bertarung. Suaranya belum selesai bergema ketika bayangan rubah itu mengembang dengan dahsyat. Sembilan ekor tebal di belakangnya menyapu langit dan bumi, dan mereka seperti sembilan tali yang melilit matahari hitam dan burung phoenix di dalamnya sebelum menariknya. Teriakan burung phoenix kehilangan kesombongannya dan digantikan oleh rasa panik dan teror. Itu seperti makhluk yang terbiasa menjadi superior tiba-tiba menyadari bahwa otoritasnya sendiri tidak lebih dari sebuah pavilion di langit. Sembilan ekornya menepis ke belakang sementara mulut si rubah terbuka lebar, dan seketika langit dan bumi membentuk pemandangan seekor rubah surgawi tengah menelan matahari. Ledakan. Suara ledakan teredam terdengar saat api hitam itu menghilang. Tepat saat akan dilahap oleh rubah surgawi ekor sembilan yang telah diwujudkan oleh raja rubah ekor sembilan, phoenix kegelapan akhirnya bereaksi dan meledakkan matahari gelapnya, menyebabkannya menghilang menjadi api hitam yang menyebar ke sekeliling. Di mana-mana api hitam itu turun, batu-batu terbakar menjadi lava dan hutan berubah sepenuhnya menjadi abu. Yang aneh adalah bahwa api hantu itu berkedip-kedip di mana-mana di makam tenang, dan itu sebenarnya tidak terpengaruh sedikitpun, dan itu masih memancarkan aura gelap dan misterius. Huff! Seekor dark phoenix kecil berani bersikap lancang di hadapan leluhurku. Huang Yu benar-benar meremehkanku, raja rubah ekor sembilan. Ketika suara itu bergema, seorang lelaki tua berjubah hijau berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya muncul di lapangan tanpa peringatan. Itu sangat tiba-tiba, seolah-olah dia selalu ada di sana. Tidak jauh dari situ, Zhang Fan diam-diam menggelengkan kepalanya untuk dark phoenix, dan juga untuk raja rubah ekor sembilan. Raja rubah ekor sembilan dapat dikatakan telah menunjukkan belas kasihan dalam serangan sebelumnya, targetnya sama sekali bukan phoenix kegelapan yang sombong ini. Phoenix api matahari kegelapan bahkan lebih bingung. Awalnya terlalu sombong dan tidak tahu bagaimana mengukur kekuatannya sendiri, namun ia panik dan tidak dapat menghadapinya dengan benar. Semua kekuatan dan tidak ada pengalaman. Meskipun dark phoenix ini memiliki kultivasi divine transformation realm, jika ia bertarung melawan Naschen Sol Perfected Master tingkat atas seperti senior brother Sujiu Xiao, hasilnya masih belum pasti. Setelah sampai pada kesimpulan tentang kekuatan dark phoenix, hati Zhang Fan tergerak, dan dia memperhatikan dua kata, Huang Yu, yang diucapkan raja rubah ekor sembilan. Huang Yu, ratu phoenix saat ini dari klan phoenix gelap. Pada zaman purba, naga dan burung phoenix merupakan klan iblis puncak, dan pemimpin mereka adalah raja naga dan ratu phoenix, yang merupakan naga pertama dan burung phoenix pertama yang dibunuh dan ditindas oleh kaisar iblis pertama. Dua kata, phoenix, awalnya dipisahkan. Phoenix adalah kata jantan, dan phoenix adalah kata betina. Baru kemudian keduanya digabungkan, dan kata, phoenix, menjadi nama dan marga klan. Hanya klan kerajaan phoenix yang memiliki nama keluarga phoenix pertama, dengan kata, phoenix, sebagai nama keluarga mereka. Ini mirip dengan klan naga. Marga klan naga adalah long, dan semua naga banjir biasa memiliki marga long, seperti long saturner. Namun, klan naga kerajaan berbeda. Mereka semua memiliki nama keluarga, ao, seperti raja naga ao kong saat ini. Ketika dua kata, huang yu, memasuki telinganya, Zhang Fan juga mengerti bahwa raja rubah ekor sembilan mengacu pada ratu phoenix saat ini. Adapun bagaimana raja rubah ekor sembilan mengetahui hal ini, tidak sulit untuk dipahami hanya dengan memikirkan Bai Ling Feng Kai, yang masih berada di sekte aspek. Kurang ajar. Seekor rubah sembilan berani memanggil ratu phoenix secara langsung dengan namanya. Teriakan halus terdengar, dan seekor burung phoenix api hitam muncul di langit di atas pohon yang terbakar. Api menyatu, berubah menjadi sosok wanita mungil. Wanita ini mengenakan jepit rambut phoenix, dan pakaian hitamnya tampak seperti terkondensasi dari api hitam. Dia tampak sedikit acak-acakan, tetapi sulit untuk menyembunyikan kemarahan di wajahnya. Memanggil ratu phoenix secara langsung dengan namanya. Huang Yu, benar. Raja rubah ekor sembilan mencibir dan mendengus, burung phoenix kecil, apakah kau masih mengira ini adalah era primordial, pengadilan surgawi para dewa peri? Raja ini akan langsung memanggilku Huang Yu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Sekalipun Huang Yu datang sendiri, apakah raja ini akan menyukainya atau tidak, akan tergantung pada suasana hatiku. Kata-kata Raja Rubah Ekor Sembilan tidak lagi memberikan wajah apapun kepada burung phoenix. Ketika suara itu memasuki telinganya, dada wanita berpakaian hitam itu terangkat dan jatuh dengan keras, dan wajahnya pucat. Api di sekelilingnya membumbung seolah-olah dia akan menerkam dan bertarung sampai mati dengan Raja Rubah Ekor Sembilan. Sebagai tanggapan, Raja Rubah Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dengan jijik, dan Zhang Fan juga tertawa. Klan phoenix matahari gelap memang telah lama meninggalkan dunia. Bagaimana mungkin seekor burung phoenix api kecil menegur para pahlawan dunia, Raja Perikuno. Dan saat itulah dia bertemu dengan Raja Rubah Ekor Sembilan. Jika itu adalah kera yang ganas, dia pasti sudah memukulnya dengan tongkatnya, tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Tidak diketahui apakah wanita berpakaian hitam itu menyadari situasi tersebut, atau apakah dia memiliki tanggung jawab yang berat dan tidak berani bertindak keras kepala, tetapi dia menarik nafas dalam-dalam dan memaksakan diri untuk berkata, Raja Rubah, gadis kecil ini datang untuk menanyakan sesuatu padamu. Bicaralah, jangan tunda raja ini untuk menyambut para tamu, kata Raja Rubah Ekor Sembilan dengan acuh tak acuh. Raja Rubah Ekor Sembilan berbicara dengan acuh tak acuh. Adapun para cendikiawan baru yang tiba-tiba menjadi pucat pasi dan hampir jatuh, mereka tentu saja tidak mempedulikannya. Kamu, wanita berpakaian hitam itu menahan diri, dan akhirnya menahan penghinaan itu dan berkata, atas perintah Ratu Phoenix, aku datang untuk mencari Raja Rubah dan membawa putri Feng Kai kembali ke klan Phoenix. Aku berharap Raja Rubah dapat memenuhi keinginanku. Gadis itu Kai, ekspresi Raja Rubah Ekor Sembilan sedikit aneh. Dia melirik kegelapan di dekatnya dan merenung sebelum bertanya, Phoenix kecil, klan Phoenixmu ingin memurnikan garis keturunan Phoenix sekali lagi, dan bermaksud untuk membiarkan Kai bergabung dengan Phoenix hitammu. Kau ingin melihat apakah kau dapat melahirkan makhluk yang menakutkan seperti Phoenix pertama, kan? Kenapa kau? Meski suara wanita berpakaian hitam itu tiba-tiba berhenti, jelas bahwa Raja Rubah Ekor Sembilan telah mengenai sasarannya. Perkataan Raja Rubah Ekor Sembilan membuat Zhang Fan diam-diam terkejut, jadi begini. Garis keturunan Phoenix dan garis keturunan Phoenix matahari gelap menyatu, dan dari sana, ada peluang untuk melahirkan Phoenix pertama. Metode seperti itu bisa dikatakan gila, tetapi bukan berarti tidak ada peluang keberhasilannya. Kelinci tua itu layak menjadi fosil hidup dari sebuah barang antik tua, rahasia yang dibicarakannya memang benar. Segala macam pikiran melintas di benak Zhang Fan, dan Raja Rubah Ekor Sembilan sudah melanjutkan, Phoenix kecil, bukannya aku tidak bisa menyerahkan kai kepadamu, tapi... Tapi apa? Tanya wanita berpakaian hitam itu dengan cemas. Raja Rubah ini. Zhang Fan terdiam sejenak. Dengan kekuatan Raja Rubah Ekor Sembilan, mengapa dia harus takut pada klan Phoenix matahari gelap? Bahkan di belakangnya ada Raja Iblis Kuno lainnya. Bagaimana mungkin dia benar-benar takut pada mereka? Para Darksun Phoenix ini terlalu naif. Mata Raja Rubah Ekor Sembilan berputar saat dia menunjukkan sesuatu dan berkata, tapi Feng Kai itu sudah lama melarikan diri ke alam bawah, dan dia berada di bawah perlindungan seorang ahli hebat, jadi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Sambil berbicara dia merentangkan tangannya dengan ekspresi yang amat tak berdaya. Seorang ahli besar dari dunia bawah. Siapa ini? Wanita berpakaian hitam itu bertanya berulang kali, namun Raja Rubah Ekor Sembilan tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun, dan dia tidak bersedia berbicara lagi. Tepat pada saat ini, sebuah ejekan terdengar dari sudut hutan yang gelap, Sungguh Raja Rubah Ekor Sembilan yang hebat, kau terlalu malas. Apakah seekor Phoenix hitam kecil layak untuk didorong ke arahku? Selagi berbicara, Zhang Fan perlahan berjalan keluar dengan sangat santai. Raja Rubah Ekor Sembilan tidak ambil pusing dan berkata sambil tersenyum, Haha, Phoenix matahari gelap ini punya latar belakang yang hebat, dan aku sedang sibuk menikahkan putriku, jadi aku tidak akan ikut bersenang-senang. Dong Huang, kau saja. Kau lah yang menerima Feng Kai. Mendengar percakapan antara keduanya, bagaimana mungkin wanita berpakaian hitam itu tidak mengerti bahwa ahli hebat di dunia manusia yang dibicarakan oleh Raja Rubah Ekor Sembilan adalah Dong Huang di hadapannya, dan dia langsung berteriak dengan tegas, karena tidak mudah bagimu untuk berkultivasi di dunia manusia. Serahkan Feng Kai dan minta maaf kepada Permaisuri Phoenix, dan mungkin kamu bisa menyelamatkan hidupmu. Jangan membuat kesalahan. Hahaha, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak saat mendengarnya, sudah bertahun-tahun tidak ada yang berani berbicara seperti ini padaku. Dasar burung Phoenix kecil, kau cukup menarik. Tapi, aku sudah lama berjanji pada seseorang bahwa mulai sekarang, hanya akan ada Bailing di dunia ini, dan tidak ada Kai. Kau sedang mencari kematian. Bagaimana mungkin wanita berpakaian hitam itu tidak mendengar nada geli dan jijik dalam kata-kata Zhang Fan. Dalam kemarahannya, api hitam di sekelilingnya meledak menjadi matahari yang gelap, dan wujud asli Black Phoenix muncul sekali lagi. Dia menerkam turun dari pohon dan langsung menuju Zhang Fan. Raja Ruba Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak saat melihat ini, dan dia mendesah penuh emosi. Klan Phoenix Purba Agung telah jatuh ke dalam kegelapan dan memenjarakan dirinya sendiri, dan kau tidak mengenal para pahlawan dunia. Sungguh menyedihkan. 1305. Sangat disayangkan bahwa klan Phoenix kuno yang bermartabat telah jatuh ke dalam kegelapan dan dipenjara dalam kehampaan, tidak mengenali para pahlawan dunia. Sungguh menyedihkan. Raja Ruba Ekor Sembilan menghela nafas dan berbalik, bahkan tidak ingin melihat lagi. Hasilnya sudah diputuskan, jadi apa gunanya melihat lagi? Bagaimanapun, dia juga anggota klan Iblis. Sekarang setelah dia melihat salah satu klan Iblis puncak di era Dewa Iblis telah jatuh ke keadaan seperti itu, hatinya dipenuhi dengan emosi. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mengatupkan tangannya di belakang punggungnya, bahkan tidak menggerakkan tangan dan kakinya. Bang, bang. Energi spiritual di langit menyatu dan bertabrakan satu sama lain, menciptakan ledakan keras. Akhirnya, energi spiritual itu mengembun menjadi telapak tangan besar di kehampaan dan tiba-tiba menekan ke bawah. Teknik menangkap ki bawaan. Zhang Fan tidak menggunakan teknik ini sendirian selama bertahun-tahun, jadi ini saat yang tepat untuk menggunakannya melawan Dark Zone Fire Phoenix. Selama bertahun-tahun, dia telah bertarung melawan para ahli kuno papan atas. Dia tidak perlu peduli dengan seseorang seperti Dark Zone Fire Phoenix, yang hanya berada di tahap Naschen Sol tetapi hanya di tahap Sol Formation. beda alam, beda cakrawala, dan banyak hal yang berbeda. Ah! Burung Phoenix berteriak kaget, Dark Zone Fire Phoenix yang menukik turun dengan api hitam dicengkram erat oleh teknik penangkapan hebat. Ledakan! Dalam sekejap, api itu berhamburan. Bukan itu yang diinginkan Burung Phoenix, tetapi dihancurkan oleh tangan raksasa itu. Meskipun Zhang Fan melakukannya dengan santai, dia tidak menunjukkan belas kasihan seperti Raja Ruba Ekor Sembilan. Di hadapan leluhur yang bermain api, Dark Zone Fire Phoenix tidak dapat melarikan diri tidak peduli seberapa besar keinginannya. Dalam sekejap, tangannya mengepal, dan wanita berpakaian hitam itu melepaskan wujud sejati Dark Zone Fire Phoenix miliknya. Dia berada dalam wujud manusia, dan wajahnya pucat. Di bawah serangan Zhang Fan, wanita sombong berpakaian hitam ini tidak hanya ditangkap tanpa kemampuan untuk melawan, tetapi bahkan dipaksa keluar dari tubuh dharmanya dan kembali ke bentuk manusianya. Dengan metode seperti itu, jarak di antara mereka sebesar jarak antara langit dan bumi. Siapa kau? Wanita berpakaian hitam itu berteriak ketakutan. Baru pada saat inilah dia menyadari sudah terlambat untuk mengetahui nama dan latar belakangnya. Pada saat ini, tak peduli apakah itu Zhang Fan atau Raja Ruba Ekor Sembilan, perhatian mereka tak lagi tertuju padanya, dan tepat pada saat wanita berpakaian hitam itu ditangkap, keduanya serentak mengangkat kepala menatap ke langit dengan ekspresi berat. Di sana, bulan Purnama yang awalnya terang menghilang, digantikan oleh bola kegelapan. Dan suara samar burung Phoenix bergema di langit dan bumi. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Api berkumpul dan membakar langit. Api hitam iblis yang menyelimuti bulan yang terang berkumpul dan perlahan-lahan membentuk burung Phoenix dengan sayapnya yang terbuka. Phoenix api matahari gelap. Mereka berdua adalah Dark Zone Fire Phoenix, namun kekuatan mengerikan yang memenuhi udara adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan wanita berjubah hitam itu. Huang kamu. Zhang Fan mengerutkan kening saat berbicara. Dia menatap Raja Ruba Ekor Sembilan dan melihat yang terakhir mengangguk untuk mengonfirmasi identitas orang yang datang. Ratu Phoenix saat ini. Menarik. Zhang Fan tersenyum tipis sambil menatap perubahan di langit. Sosok burung Phoenix yang cantik, dibawah pengaruh api hitam, tampak gelap dan menakutkan. Raja Ruba Ekor Sembilan. Penggemar Dong Huang Zhang. Ratu ini, Huang Yu, memberi salam kepada kedua Taoist itu. Suara wanita lembut terdengar dari sembilan surga. Suara itu sangat mulia dan tidak menggunakan kesombongan untuk menundukkan orang lain. Ratu Phoenix, Huang Yu. Sudah bertahun-tahun berlalu. Apakah kamu akhirnya bersedia keluar dari tempat Raja Iblis? Raja Ruba Ekor Sembilan tersenyum dan melangkah maju, menghalangi puluhan jinsi baru dan ratusan setengah iblis di belakangnya. Pada saat yang sama, sembilan kekuatan misterius samar-samar muncul di belakangnya. Ruba Surgawi Ekor Sembilan, sesuai dengan reputasinya. Merasakan kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya, Zhang Fan memuji dalam hati. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, saya Zhang Fan. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Ratu Phoenix? Raja Ruba, sudah lama sekali. Aku tidak bisa datang dan berbicara langsung denganmu, tetapi itu tidak akan lama. Suara Huang Yu masih anggun dan lembut, tetapi karena suatu alasan, seolah-olah ada api yang membakar di telinganya, seolah-olah api yang telah dipadamkan selama bertahun-tahun sedang disalurkan melalui kata-katanya yang acuh-ta'acuh. Saya pernah mendengar tentang reputasi Dong Huang. Reputasinya memang tak tertandingi sejak zaman dahulu. Mata Dark Sun Fire Phoenix menoleh dan fokus pada Zhang Fan. Aku tidak ingin bermusuhan dengan ahli yang kuat seperti Dong Huang. Aku hanya berharap Dong Huang bisa bermurah hati dan mengembalikan anggota klanku, Kai Yi, dan membiarkan Mo'er pergi. Jika Mo'er telah menyinggung Anda dengan cara apapun, saya akan meminta maaf atas namanya. Dark Sun Fire Phoenix sedikit membungkuk di langit, tidak tampak rendah hati, melainkan murah hati dan anggun. Ratu Phoenix, Huang Yu Meskipun Huang Yu adalah musuh dan bukan teman, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya secara diam-diam. Sikap Huang Yu benar-benar layak menjadi pemimpin klan Phoenix kuno. Keanggunan dan keanggunannya adalah sesuatu yang belum pernah dilihatnya dalam hidupnya sebelumnya. Tentu saja aku akan memberikan muka kepada Ratu Phoenix, kata Zhang Fan perlahan, tetapi tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Tapi, begitu kata, tetapi, keluar, ekspresi gembira di wajah Mo'er membeku. Dengan suara, boom, tangan raksasa dan api hitam menghilang, dan seekor Dark Zone Fire Phoenix mengeluarkan teriakan sedih saat terbang ke langit. Zhang Fan dan Raja Ruba Ekor 9 melihatnya terbang dengan tangan di belakang punggung, tidak menghentikannya sedikitpun. Dong Huang, kamu benar-benar tidak tahu bagaimana bersikap lembut kepada kaum hawa. Bagaimana mungkin kamu bisa menyentuh gadis seperti itu? Cek-cek, Raja Ruba Ekor 9 menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh penyesalan. Bagaimana mungkin aku tidak melakukannya? Orang-orang harus membayar harga atas apa yang telah mereka lakukan. Ini adalah prinsip langit dan bumi, tanpa memandang jenis kelamin. Selain itu, Zhang Fan melirik Raja Ruba Ekor 9 dan melanjutkan, apa gunanya bersikap lembut kepada lawan jenis. Melahirkan 888 anak perempuan. Hah, batuk-batuk-batuk. Saat ejekan Zhang Fan sampai ke telinga Raja Ruba Ekor 9, ia seperti tersedak air, batuk terus-menerus, dan tidak dapat berbicara sejenak. Petik 2. Dong Huang, mengapa kau harus bersikap begitu keras? Terdengar desahan pelan dari langit, dan Ratu Phoenix, Huang Yu, yang telah menyelimuti bulan terang, membentangkan sayapnya dan menyapu Moer, yang sekali lagi telah berubah menjadi wujud asli Dark Sun Fire Phoenix, menjauh. Kali ini, Yuan Shen Moer yang telah ia kembangkan dengan susah payah telah disebarkan oleh Zhang Fan dan diintegrasikan ke dalam tubuhnya. Kecuali ada seorang ahli hebat yang campur tangan, jika tidak, ia tidak akan dapat dengan bebas memanifestasikan dirinya atau bahkan berbicara. Semua panggilannya seperti teriakan burung Phoenix. Tidak ada yang namanya keras kepala. Aku tidak akan menyetujui permintaan klan Dark Sun Phoenix, dan Raja Iblis di belakangmu bahkan lebih merupakan musuh daripada teman. Mengapa aku harus berbelas kasihan? Zhang Fan berkata ringan, tatapannya melewati Huang Yu seolah-olah dia melihat sesuatu terbentuk di kehampaan tak berujung di belakangnya. Ratu Phoenix, karena Raja Iblis telah campur tangan, apakah kalian ingin menyerang bersama atau mundur? Terserah kalian. Cahaya tajam melintas di mata Zhang Fan, dan kata-katanya setajam pisau. Setelah hening sejenak, Huang Yu tiba-tiba mendesah, lalu tersenyum dan berkata, Dong Huang, kamu punya penglihatan yang tajam dan keputusan yang tepat. Aku di sini hanya untuk membawa pulang anak nakalku. Karena tidak ada ruang untuk berdiskusi tentang kai, maka biarlah. Hari berikutnya di Gunung Phoenix Cry, Huang Yu dengan hormat akan menyambut Dong Huang. Begitu dia selesai berbicara, sosok raksasa Huang Yu yang menutupi bulan dan bintang-bintang perlahan mundur di bawah tatapan tajam Zhang Fan. Seolah-olah api hitam telah membakar kekosongan dan langsung menembusnya. Tidak seorang pun tahu kemana dia pergi. Seperti yang diharapkan dari Ratu Phoenix dari klan Phoenix, ketegasannya begitu kuat. Raja Ruba Ekor Sembilan menghela nafas, tetapi dia tidak lengah. Sebaliknya, dia mundur dua langkah, dan aura Ruba Surgawi di tubuhnya menjadi lebih tebal, seolah-olah dia dapat mewujudkan sembilan ekornya kapan saja dan menyerang dengan sekuat tenaga. Zhang Fan mengangguk, tidak terlalu memperhatikan Ratu Phoenix dan Huang Yu yang mundur. Jika orang ini tidak pergi, maka dia tidak punya pilihan selain bergerak terlebih dahulu. Hasil ini tentu saja yang terbaik. Tidak lama setelah Huang Yu muncul, dia merasakan suatu keinginan kuat dan rasa keakraban yang tak dapat dijelaskan menerobos langit dan menyelimutinya. Karena kejadian dengan Taoise Ku, Zhang Fan telah merasakan aura teratai hitam matahari gelap milik Raja Iblis, sehingga dia dapat segera membedakannya. Raja Iblis adalah sosok yang sangat misterius dengan akar yang dalam dan terkenal di era Arcai. Meskipun ini jelas bukan tubuh aslinya, dia tidak bisa bersikap ceroboh. Ratu Phoenix dan Huang Yu jelas berada di pihak Raja Iblis, jadi bagaimana mungkin Zhang Fan membiarkan mereka tinggal di sini? Seperti yang dikatakan Raja Ruba Ekor Sembilan, jika Huang Yu tidak mengambil keputusan cepat dan memilih mundur sejak awal, Zhang Fan pasti akan menyerangnya. Dalam menghadapi musuh yang tidak dikenal, tidak ada variable yang bisa ditinggalkan. Apakah Ratu Phoenix dan Huang Yu tidak takut akan hukuman Raja Iblis atas tindakan mereka? Atau dapatkah dikatakan bahwa hubungan antara klan Dark Sun Fire Phoenix dan Raja Iblis berbeda dari rumor yang beredar? Zhang Fan tidak punya waktu untuk merenungkan hal-hal seperti itu, jadi dia mengesampingkannya untuk sementara. Dia mengumpulkan esensi, vitalitas, dan semangatnya hingga mencapai puncaknya saat awan kuning keberuntungan muncul di atas kepalanya. Awan itu menampung sebuah benua dengan pohon mulberry di dalamnya, dan sebuah lonceng perunggu tergantung di sampingnya, menekan dunia. Di atasnya terdapat sebuah istana yang memadatkan pahala yang tak terbatas. Di bawah persiapan Zhang Fan yang sungguh-sungguh, sebuah bayangan tiba-tiba turun ke dunia. Tekanan yang mengerikan memenuhi sekelilingnya, menyebabkan ekspresi Raja Ruba Ekor 9 berubah saat dia berseru. Aula para dewa. Tidak, itu tidak benar. Namun, pada saat itu, Raja Ruba Ekor 9 mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ada yang salah. Kekuatannya tidak sekuat itu. Pada saat yang sama, Zhang Fan menatap ke langit dan melihat aura yang kuat dan familiar menyelimuti dirinya. Dia pernah melihat aura ini di alam awan dan baru-baru ini mendengarnya di surga kekacauan. Jika bukan harta karun primordial nomor satu, Aula para dewa, apalagi itu. Perbedaannya adalah aura itu tidak seseram Aula para dewa di surga kekacauan. Sebaliknya, aura itu lebih mirip dengan kekuatan proyeksi yang dipanggil oleh sekelompok makhluk surgawi di alam awan melalui arah rahasia peri. Aura itu hanya seribu kali lebih kuat. Ini, bayangan. Bayangan Aula para dewa. Saat benda besar itu menekan ke bawah, Zhang Fan akhirnya menyadari sesuatu. Dia mengerti benda apa itu. Di Aula para dewa, ada sedikit jiwa esensi intrinsik dari semua dewa peri di pengadilan surgawi dewa peri saat mereka berada di puncak. Mereka memiliki sedikit ki esensi, dan kekuatan mereka mewakili situasi dunia saat itu. Itu lurus dan terhormat. Satu kata adalah hukum, dan tak seorang pun yang dapat menandingi mereka. Para dewa peri jelas tidak perlu bersekongkol atau licik. Mereka mengambil jalan yang paling terhormat, dan hal yang sama berlaku untuk Aula para dewa. Namun, pada saat itu, Aula para dewa yang muncul di hadapan Zhang Fan dan Raja Ruba Ekor Sembilan memiliki aura yang sama sekali berbeda di tengah keakraban itu. Itu seperti bayangan, condong ke arah kegelapan. Itu bisa disebut bayangan Aula para dewa. Tiba-tiba, matahari hitam pekat muncul dari bayangan Aula para dewa. Matahari itu menggantung tinggi di langit seperti mata, mengamati dengan dingin angin dan awan yang naik. Aku sudah lama menunggumu. Suara serak mengiringi matahari gelap saat melayang di langit, bergema di dunia untuk waktu yang sangat lama. Seribu tiga ratus enam. Aku sudah menunggumu sangat lama. Suara serak itu bergema di sekeliling. Matahari yang gelap melayang di atas bayangan Aula suci Pantheon, seolah-olah tertanam di langit, menghadap ke daratan dan menyaksikan angin serta awan naik. Hanya kultifator puncak dunia yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan Ratu Phoenix dan Phoenix U tidak memiliki kekuatan seperti itu yang bisa menguasai dunia. Daemon Agung. Teratai hitam matahari gelap. Zhang Fan menekankan setiap kata sambil menggeram. Itu aku, matahari yang gelap di langit bergetar, dan suara serak itu tiba-tiba menjadi lebih dalam. Dulu, aku hanya melirikmu dari jarak yang sangat jauh, dan aku masih ragu. Baru setelah melihatmu hari ini aku mengetahui bahwa seseorang sepertimu ada di dunia ini. Jika kamu tidak mati, aku tidak akan bisa tenang. Oh, begitukah? Zhang Fan tersenyum, tetapi dia tidak menanyakan alasannya. Sebaliknya, kekuatan jiwanya perlahan bangkit, dan matahari merah muncul di belakang kepalanya. Daerah sekitar seribu kilometer menjadi seterang siang hari. Satu di atas dan satu di bawah, satu matahari gelap dan satu matahari merah, satu gelap dan satu terang, mereka bersinar terang. Daemon Exhal, Zhang Fan menatap lurus ke arah matahari gelap yang tampak terbenam dan membesar. Dia berkata dengan keras, Aku tidak tahu mengapa kau tidak datang dengan tubuh aslimu, tetapi bukankah kau bersikap sedikit terlalu sombong jika kau ingin mengambil nyawaku hanya dengan klon. Dia yang turun ke dunia dan menjadikan Raja Daemon Kuno, Raja Ruba Ekor Sembilan, berjaga hanyalah klon matahari gelap milik Daemon Exhal. Zhang Fan tidak pernah menunjukkan hal ini. Bahkan seorang ahli seperti Raja Ruba Ekor Sembilan pun tidak dapat merasakannya. Apa? Hanya klon? Ekspresi Raja Ruba Ekor Sembilan akhirnya berubah. Kekuatan klon saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan tekanan yang luar biasa, dan itu bisa datang dengan bayangan Aula Dewa Panteon. Apa yang akan terjadi jika itu datang dengan tubuh aslinya? Pada saat ini, dia akhirnya memiliki pemahaman yang jelas. Dia mengerti bahwa meskipun para Dewa Daemon telah mengusir matahari gelap Daemon Exhal pada akhirnya, mereka masih mengakui kekuatannya dan secara diam-diam mengakui gelarnya sebagai Daemon Exhal. Kekuatannya begitu kuat sehingga menjadi seperti ini. Hem, kau benar-benar bisa melihatnya. Matahari yang gelap di langit mulai kabur, dan sebuah wajah muncul. Dari kejauhan, wajah itu tampak sangat mirip dengan orang sungguhan. Mulutnya terbuka dan tertutup saat ia mengucapkan kata demi kata, Dong Huang. Zhang Fan. Gagak emas. Kaisar Iblis. Hahaha. Tawa liar bergema di seluruh langit dan bumi. Tawa itu tampak penuh dengan penghinaan dan kenangan. Dulu, jati diriku yang sebenarnya memaksa masuk ke Kaisar Iblis saat ini dan mencoba merebut posisi Kaisar Iblis. Namun, tidak berhasil. Sekarang setelah ku pikir-pikir, aku terlalu sombong saat itu. Ketika kata-kata Daemon Exhal sampai ke telinga mereka, Zhang Fan dan Nine Tiled Fox King sama-sama tercengang. Masalah-masalah di masa purba seharusnya menjadi kemuliaan tertinggi bagi Daemon Exhal. Lawannya saat itu telah lama musnah dalam debu sejarah. Dia, Sang Raja Iblis, masih mampu kembali ke dunia fana. Apapun yang terjadi, dia telah menang. Dilihat dari tindakan dan nada bicaranya, bagaimana mungkin orang yang sombong itu bisa mengucapkan kata-kata seperti itu dalam situasi seperti itu. Kaisar Iblis generasi pertama menghilang dari dunia. Namun, generasi Kaisar Iblis berikutnya mewarisi warisannya dan dilindungi oleh kekayaan dunia yang besar. Bagaimana yang kuat dapat bersaing dengannya? Kekalahan saya waktu itu tidaklah tidak pantas. Tapi bagaimana denganmu? Matahari yang gelap di langit tiba-tiba menyala dengan api hitam seolah-olah sedang marah. Dulu, ketika loah itu menyerangmu sebagai Kaisar Iblis, kau sama sekali tidak meragukannya. Dulu, aku yakin kau akan mati, jadi aku tidak memanifestasikan avatar untuk mengalahkanmu di tempat. Aku tidak pernah menyangka bahwa kekuatan langit dan bumi tidak akan menghukumu. Sebaliknya, kau dianugerahi dengan keberuntungan dan jasa yang besar. Bagus, sangat bagus. Saat itu, aku menyadari bahwa kaulah orang yang telah kucari selama bertahun-tahun. Selama aku membunuhmu, aku akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Di akhir dunia, siapa yang bisa menghentikanku meskipun dunia ini luas? Raja Iblis itu, manusia abadi itu, benar-benar lelucon. Suara Demon Venerable perlahan terdengar bagaikan guntur atau meteor yang jatuh, mengguncang seluruh dunia. Saat dia berbicara, bayangan kuil dewa terus menekan ke bawah. Itu seperti pemandangan dari Chaos Heavens. Retakan hitam muncul di kehampaan saat menyebar ke segala arah. Kemana pun retakan hitam itu lewat, angin berhenti saat awan-awan menghilang. Awan-awan itu seperti bilah tajam yang tak tertandingi atau jurang yang tak dapat ditimbun. Awan-awan itu menghancurkan dan melahap segalanya. Ekspresi Zhang Fan langsung berubah sangat berat. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengartikan kata-kata Demon Venerable. Dia menunjuk ke tanah dengan satu tangan dan mengangkat langit dengan tangan lainnya. Ah! Dalam keadaan tak sadarkan diri, sosok Zhang Fan tampak membesar dengan cepat. Ia dapat menopang tanah dan langit. Samar-samar, tampak ada pohon bodi yang rimbun dan suara nyanyian sansekerta. Setelah diperiksa lebih teliti, sosok Zhang Fan tetap sama seperti sebelumnya. Yang terdengar hanya suara angin menderu di dunia. Tidak ada suara lain. Tampaknya ilusi namun nyata, samar-samar terlihat. Dengan kekuatan ilahi Zhang Fan, guncangan dunia terhenti. Seolah-olah dunia telah menemukan dukungan saat bergetar. Seni harapan agung supremasi turun. Perwujudan sah kekuatan ilahi langit dan bumi. Dua kekuatan ilahi tertinggi dipadukan dengan sempurna oleh Zhang Fan. Ketika ia menggunakannya, ia seperti seekor kijang yang menggantungkan tanduknya. Itu wajar. Setiap napas yang ia hirup tampaknya selaras dengan dunia. Dalam hal kekuatan suci ini saja, kultifasi Zhang Fan telah melampaui saat ia membabarkan dao hari itu. Tak satu pun dari hal ini yang menghentikan bayangan Pantheon dari kejatuhan. Seluruh dunia dipenuhi dengan suara gemuruh, seolah-olah dewa daemon purba yang tak terhitung jumlahnya meraung ke langit, tidak mau menyerah. Pemandangan seperti itu muncul di benak semua makhluk hidup di area seluas 5.000 km, dan mereka membuka mata lebar-lebar dengan maksud mencari, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Hati mereka bingung, dan mereka hanya merasakan seutas tekanan turun ke tubuh mereka, menyebabkan mereka tidak dapat mengatur napas. Meskipun raungan dewa daemon itu mengerikan, itu tidak dapat dibandingkan dengan proyeksi Pantheon yang dipanggil oleh Celestial di masa lalu. Aura dewa daemon itu sepadat gunung. Dengan memutar tubuhnya, ia memiliki kekuatan tertinggi. Dalam hal kekuatan, itu tidak berada pada level yang sama. Namun, ketika Demon Venerable menggunakan bayangan Pantheon secara pribadi, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan proyeksi Pantheon yang dipanggil oleh Celestial. Di bawah suara mengerikan dari guncangan langit dan bumi, bayangan Pantheon bertabrakan dengan telapak tangan Zhang Fan yang menopang langit. Ledakan. Seluruh dunia tampak berubah menjadi hitam dan putih dalam sekejap. Di bawah gemuruh yang memekakkan telinga, semua warna tampak kehilangan kemegahannya, dan semua suara menjadi sunyi. Hanya orang dan aula yang menempati pemandangan dunia. Hem. Zhang Fan mendengus. Seluruh tubuhnya tampaknya tidak mampu menahan kekuatan besar yang tak terbatas dan perlahan-lahan tenggelam. Tanah di bawah kakinya bagaikan lempengan padat yang telah hanyut ke dalam rawa, tenggelam sedikit demi sedikit. Dalam sekejap mata, hutan terpencil yang awalnya terletak di tengah gunung sudah berada di bawah Cakrawala. Seseorang harus mendonga untuk melihat gurun yang sebelumnya telah diabaikannya. Selama seluruh proses, istana Kaisar Dong di atas kepala Zhang Fan berputar. Sutera kuning gelap menggantung dan membungkusnya. Tampaknya semua kekuatan yang bekerja padanya terisolasi. Itulah sebabnya dia tidak dapat terluka atau terbunuh di bawah tekanan yang begitu mengerikan. Hem. Pada saat ini, suara kejutan dan keraguan bergema di langit. Setelah itu, matahari yang gelap membesar seratus kali lipat, jatuh seperti mulut besar yang bisa melahap segalanya. Ia musnah dan terbakar menjadi ketiadaan. Hah. Pada saat genting ini, di mana hidup dan mati berada dalam ketidakpastian, Zhang Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah matahari yang gelap. Dia berseru. Dong. 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 Suara lonceng terdengar dari kedalaman hutan terpencil. Pada saat itu, seluruh dunia bergetar karena suara lonceng itu. Tiga suara lonceng Dong huang. Yang pertama adalah dunia yang berubah menjadi putih, yang kedua adalah matahari di langit, dan yang ketiga adalah alam semesta. Di tengah malam, ketika lonceng berdentang, semua orang di dunia roh menggigil. Ada orang yang bermimpi tentang sepuluh matahari di langit, wanita yang melahirkan sama-sama melihat matahari merah di lengan mereka, orang yang berpergian di malam hari tiba-tiba melihat bahwa matahari itu seterang siang hari. Di antara para kultifator, mereka yang memiliki kultifasi biasa justru tidak dapat merasakannya sejelas manusia biasa. Sedangkan bagi para raja iblis dan manusia abadi dengan kultifasi yang mengguncang bumi, mereka semua menggigil dan menatap langit. Raja Merakroda, Raja Krabesar, Raja Gajah Naga, Raja Serigala Bijaksana. Minglingzi yang berwajah galak, pengemis tua yang jorok dan malas, sarjana pemabuk dan penyanyi. Para raja Daemon dan Dewa Roh semuanya terfokus pada satu arah. Di sana, matahari yang gelap jatuh dari langit dan matahari yang merah muncul. Satu cahaya dan satu kegelapan bertabrakan dengan keras. Daemon Soverein, terate hitam matahari gelap. Dong Huang, Aspek Dharma, Zhang Fan. Dengan status, kekuatan, dan wawasan yang mereka miliki, mereka hanya butuh beberapa saat untuk mengenali kedua pihak yang telah menyebabkan gangguan sebesar itu. Bukankah Dong Huang berada di jalan menuju surga? Mengapa Daemon Soverein menyerangnya? Ada aura lain sebelumnya. Sepertinya itu milik Ratu Phoenix, Huang Yu. Sepertinya itu sarang rubah tua itu, King Qiu. Rubah tua itu paling ahli dalam melindungi dirinya sendiri, jadi mengapa dia harus terlibat? Sama seperti ketika Zhang Fan dan Raja Mahamayuri berbincang di atas Istana Kekaisaran, puluhan indera jiwa yang sangat kuat saling terjalin dan bertabrakan, mengirimkan pikiran pemiliknya. Pada saat yang sama, badai ki spiritual yang mengerikan tiba-tiba meletus ketika dua matahari saling bertabrakan, menyapu seluruh dunia roh dalam sekejap. Ini, siapa yang tahu berapa banyak ahli dari dunia roh yang memperhatikan pertempuran ini berteriak. Badai ki spiritual yang menyapu mengaduk semua ki spiritual di seluruh dunia roh. Udara yang jernih dan keru berubah, dan uap air mengembun bersama. Uap air yang pekat berubah menjadi hujan deras. Hujan keajaiban turun, menyehatkan jutaan kehidupan. Pada saat itu, siapa yang tahu berapa banyak tanaman hijau tumbuh, berapa banyak gunung yang ditanami kembali, berapa banyak pohon layu yang dihidupkan kembali, dan berapa banyak orang yang dihidupkan kembali dari ambang kematian. Hujan sihir yang telah dipadatkan dengan paksa dengan ki spiritual yang melimpah tersebar di seluruh dunia roh. Tidak seorang pun tahu berapa banyak nyawa yang mendapat manfaat darinya pada saat itu. Pada saat itu, tidak ada yang peduli lagi. Di bawah tatapan semua orang, sebuah bayangan raksasa terbang. Sebelum ada yang bisa melihatnya dengan jelas, bayangan itu langsung menghancurkan langit dan menghilang dalam sekejap. Pertempuran yang hebat. Jika Dong Huang tidak kalah, jalan menuju surga masih bisa dibuka, tetapi jika dia tidak kalah, maka kesempatan yang hanya datang sekali setiap beberapa ribu tahun ini mungkin akan sia-sia. Pertempuran ini hanya akan berlangsung sesaat. Kedua belah pihak sangat kuat. Bahkan jika kita terburu-buru, itu hanya akan menimbulkan kesalahpahaman. Mengapa kita tidak menunggu dan melihat saja? Ketika para penguasa indera ilahi akhirnya mencapai konsensus dan tenang, matahari merah dan matahari gelap secara bertahap tumpang tindih saat mereka bertabrakan satu sama lain. Seolah-olah kedua matahari akan menyatu menjadi satu. Bunga terate hitam telah mekar di medan perang pada waktu tertentu, sementara awan kuning melayang diam-diam di bawah matahari merah. Setelah waktu yang sangat, sangat lama, kedua matahari itu menyatu. Seluruh dunia seakan menahan nafas, menunggu hasilnya. Entah itu sepuluh ribu tahun atau sekejap, terdengar suara gemuruh yang hebat, disertai suara burung gagak yang menggema di tiga dunia. Kedua matahari tiba-tiba terpental ke satu sisi. Garis-garis cahaya kemasan yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari matahari merah, melubangi matahari yang gelap itu dan meledakkannya keluar dari dunia. Dalam pertempuran yang mencekik itu, malam yang panjang akhirnya berlalu. Matahari terbit mengintip dari timur dengan malu-malu. Sesaat, timur dan barat bersinar. Dua matahari merah tergantung di satu arah. Itu sebenarnya. Semua orang terdiam. Indra jiwa mereka menghilang, dan setelah entah berapa lama, sebuah pikiran yang tak masuk akal muncul di kepala para ahli di dunia roh. Dong Huang menang. 1307. Itu sebenarnya. Dong Huang menang. Sebagian besar ahli puncak dunia roh yang memperhatikan pertempuran ini dengan indera jiwa mereka agak tercengang dan tidak percaya. Walaupun mereka hanya menonton di pinggir lapangan dan menunggu hasilnya, bukan berarti mereka tidak percaya bahwa Zhang Fan pasti akan kalah dan Daemon Exalt pasti akan muncul sebagai pemenang. Ini sudah diduga. Bagaimanapun, Daemon Exalt adalah ahli tertinggi yang berdiri berdampingan dengan para dewa Daemon di zaman purba. Selain Kaisar Daemon pertama dan Dewa Iblis bawaan yang dikalahkannya, pada dasarnya tidak ada yang berhak disebut dalam satu nafas dengan Daemon Exalt. Para Kaisar Daemon setelah Kaisar Daemon pertama pun tidak terkecuali. Sekalipun itu hanya kloningan orang seperti itu, tak seorang pun percaya ia akan kalah, apalagi kalah dari seorang junior yang baru berkultivasi beberapa abad. Namun, hasilnya sudah keluar. Kebenaran sudah ada di depan mata mereka. Setelah keheningan yang aneh, para pemilik indera jiwa semuanya menarik indera mereka pada saat yang sama. Mereka tidak menyelidiki lebih jauh. Mengenai situasi pertempuran yang sebenarnya, mereka tidak terlibat dalam penyelidikan karena pertimbangan kedua belah pihak. Sekarang setelah indera jiwa mereka telah hilang, sudah cukup bagi mereka untuk menentukan situasi melalui jejak-jejak kecil. Namun saat ini, pada dasarnya semua orang membuat keputusan yang sama, mundur. Dalam satu kali bentrokan dan mengalahkan klon Daemon Exalt, Citra Zhang Fan secara tidak sadar muncul di hati semua ahli puncak Spirits World. Mereka sebenarnya tidak ingin mengecewakan Zhang Fan karena rasa ingin tahu mereka. Ini sudah merupakan perasaan takut yang mendalam. Pada saat ini, suara terengah-engah berat pada dasarnya menjadi satu-satunya suara di tempat itu yang menarik perhatian semua ahli puncak dunia roh. Donghuang Zhang Fan dan Raja Ruba Ekor Sembilan, dua ahli tertinggi, terengah-engah saat mereka saling memandang dan tersenyum pahit. Dada Zhang Fan naik turun dengan hebat. Awan Xuanhuang di atas kepalanya bergetar dan menyusut kembali ke dalam kepalanya. Avatar matahari besar dan gagak emas di belakangnya berangsur-angsur menghilang. Dia tersenyum pahit dan menyeka darah dari sudut bibirnya. Sambil mengangkat kepalanya, dia melihat Raja Ruba Ekor Sembilan melakukan hal yang sama. Kedua lengan baju mereka berlumuran darah. Awalnya, Zhang Fan dan Raja Ruba Ekor Sembilan tidak berjauhan, dan posisi mereka sejajar. Pada saat ini, jika Zhang Fan ingin melihat sosok Raja Ruba Ekor Sembilan, dia harus mengangkat kepalanya agar tidak terlihat. Tempat di mana dia berada bagaikan kawah gunung berapi di puncak gunung, yang cekung dalam. Tanah di sekitarnya sekeras baja, dan masih ada api hitam yang menyala di bumi yang hangus. Ada keheningan yang mematikan. Kemungkinan besar bahkan setelah ribuan tahun, tidak ada sehelai rumput hijau pun yang mampu menembus bumi. Zhang Fan sedikit mengernyit karena dia sangat tidak terbiasa mendongak ke arah orang lain. Dia menarik nafas dalam-dalam untuk sedikit banyak mengisi kembali kelelahan di tubuhnya sebelum menghentakkan kakinya dan bangkit dari tanah untuk turun di samping Raja Ruba Ekor Sembilan. Kalau dipikir-pikir lagi, lubang pembuangan itu begitu dalam sehingga dasarnya tidak terlihat. Benar-benar iblis mulia. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan berseru kagum. Benar-benar Dong Huang. Senyum pahit Raja Ruba Ekor Sembilan tetap tidak berubah saat dia memuji dengan tulus. Keduanya tampaknya membicarakan hal yang sangat berbeda, tetapi mereka merujuk pada hal yang sama. Beberapa saat yang lalu, ketika Zhang Fan melawan kloningan Demon Venerable, Nine Tiled Fox King hanya menonton dari pinggir lapangan. Demi melindungi bawahan setengah daemon dan para tamu, dia malah mengalami luka ringan. Lagi pula, apa yang diblokirnya hanyalah akibat pertempuran antara Zhang Fan dan Demon Venerable. Tekanan yang dialami Zhang Fan yang sedang menghalangi serangan Demon Venerable sungguh dapat dibayangkan, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memujinya keras-keras. Pujian Zhang Fan datang dari lubuk hatinya. Saat berbicara, dia membuka tangannya, dan sebuah tablet kayu hitam diam-diam berada di telapak tangannya. Papan kayu itu tampak sama persis dengan yang diperolehnya saat menyelamatkan pendeta pahit dan membunuh muridnya yang jahat. Papan itu tampaknya tidak banyak berubah. Namun, token kecil inilah yang dipenuhi dengan pikiran Demon Venerable, menyebabkan bayangan Pantheon hampir membuat Zhang Fan binasa di tempat. Bahkan menyebabkan dia terluka untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun. Sejak Zhang Fan mencapai tahap kesuksesan fenomenal dari esens soul-nya, dia telah mengamuk. Kekuatan ilahinya tak tertandingi dan tak terkalahkan, jadi kapan dia pernah merasakan rasa terluka? Dia membiarkan lempengan kayu itu bersentuhan dengan darah di tangannya, yang secara bertahap membuatnya berwarna merah. Zhang Fan tidak dapat menahan rasa nostalgianya. Ia merindukan masa-masa ketika tingkat kultifasinya masih rendah. Setiap pertempuran adalah pertempuran yang mempertaruhkan nyawanya, di mana kemenangan berarti kematian. Aku akan menunggumu di kuil Pantheon. Zhang Fan mengepalkan tangannya erat-erat dan menghancurkan lempengan kayu itu. Telinganya seakan-akan mengemakan kata-kata yang di ucapkan oleh Demon Venerable beberapa saat yang lalu sebelum dia mundur. Di kuil Pantheon Dalam keadaan tak sadarkan diri, kuil Pantheon di Chaos Heaven muncul di hadapan Zhang Fan sekali lagi. Kuil itu runtuh dengan kekuatan yang tak terhentikan, menghancurkan kehampaan dan menghancurkan segalanya. Matahari gelap milik yang mulia teratai hitam, jangan khawatir. Aku akan mencarimu secara pribadi dan menyelesaikan masalah denganmu. Tatapan Zhang Fan berangsur-angsur menjadi tegas. Dia menepukkan tangannya dan membiarkan kayu itu berhamburan. Melihat hal ini, Raja Ruba Ekor Sembilan tiba-tiba berkata, Rekan Raja Timur, jangan salahkan aku karena kepo. Melihat sifat avatarmu dan kekuatan dharmamu, kau tampaknya merupakan lawan alami bagi yang mulia iblis. Perkataan Raja Ruba Ekor Sembilan itu bukan omong kosong. Sebaliknya, itu adalah penilaian alami sebagai satu-satunya ahli di antara para ahli puncak dunia roh yang telah menyaksikan seluruh pertempuran. Di saat yang paling kritis, ketika pemandangan mengerikan yang mengguncang dunia terjadi, meskipun Raja Ruba Ekor Sembilan telah mencurahkan sebagian besar perhatiannya ke layar surgawi Ekor Sembilan untuk melindungi junior dan tamunya, dia masih dapat melihat dengan jelas matahari gelap milik yang mulia iblis dimakan abis selangkah demi selangkah di bawah cahaya matahari merah yang ditimbulkan oleh avatar gagak emas milik Sang Fan. Pada akhirnya, matahari gelap raksasa itu langsung diledakan keluar dari dunia roh. Itu jelas mengejutkan dan menarik perhatian, tetapi Raja Ruba Ekor Sembilan lebih memperhatikan keajaiban kekuatan Sang Fan yang menggerogoti kekuatan matahari gelap. Benar sekali, matahari yang gelap mungkin adalah matahari, tetapi ia adalah kekuatan penghancur. Vitalitasnya berasal dari pembangunan kembali setelah kehancuran. Ia mirip dengan kekuatan sejati matahari agung milikku, tetapi juga sepenuhnya bertolak belakang. Mereka saling menghancurkan. Sang Fan mengangguk, dia tidak bermaksud menyembunyikannya, tetapi mustahil baginya untuk menyembunyikannya dari rubah tua ini. Raja Ruba Ekor Sembilan tenggelam dalam pikirannya sebelum akhirnya menghela napas panjang. Ia berkata, kekuatan yang mulia iblis tidak terduga. Aku tidak tahu mengapa ia tidak bisa turun langsung dan hanya bisa mengirim klon untuk membunuh kita, tetapi bagaimanapun juga ia tetap merupakan ancaman besar. Untungnya, kekuatanmu selalu menangkalnya, Raja Timur, atau sesampainya di sana, Raja Ruba Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dan tidak melanjutkan. Yang tersirat di benaknya adalah bahwa ia takut ia tidak akan bertahan hidup hari ini. Setelah jeda, dia tertawa terbahak-bahak. Momoh-momong, kalau dulu ada dewa iblis yang memiliki karakteristik seperti kekuatanmu, Raja Timur, mungkin tidak akan ada dewa iblis saat ini. Kau keliru, Raja Ruba. Sang Fan menggelengkan kepalanya. Dia sangat tegas. Kita lahir terlambat di zaman kuno, jadi bagaimana kita bisa tahu detailnya. Pada akhirnya, itu seperti melihat bunga melalui kabut. Tidak jelas. Aku akan menemui tubuh asli Diamond Exalt di Pantheon Divine Hall di masa depan, dan semuanya akan menjadi jelas. Menjelang akhir, nada bicara Sang Fan menjadi acu-ta'acu, seolah-olah ia tidak sedang berbicara tentang pertempuran sampai mati dengan Diamond Exalt, tetapi tentang kunjungan ke seorang teman di suatu malam bersalju. Saya malu karena kalah dengan keberanian Raja Timur. Raja Ruba Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Setelah itu, dia berkata, namun, karena Diamond Exalt tidak bisa datang sendiri hari ini, dan Huang Yu merasa ragu, jadi dia belum benar-benar bertarung sampai mati denganmu, sesama Raja Timur. Ini adalah kesempatan. Oh, apa maksudmu? Sang Fan mengangkat alisnya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Raja Ruba Ekor Sembilan melambaikan tangannya, dan beberapa ratus setengah Diamond dan beberapa lusin tamu di belakangnya semuanya pingsan. Baru kemudian dia berkata perlahan, jalan menuju surga dimulai dengan manusia dan mencapai surga. Rekan Raja Timur, Anda pasti telah menyadari hal ini selama beberapa hari terakhir. Itu benar. Zhang Fan menganggup dan menjawab dengan jujur. Ia tak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan berbagai hal yang telah terjadi di tepi sungai Black Tortoise hari itu. Jalan menuju surga hanyalah nama acak yang diberikan oleh para tetua kuno. Itu adalah bagian khusus dari dunia abadi pusat yang menarik perhatian orang. Ekspresi Raja Ruba Ekor Sembilan berangsur-angsur menjadi serius. Ditambah dengan fakta bahwa ia telah mengalahkan orang-orang itu terlebih dahulu, ia perlahan-lahan menjadi serius. Zhang Fan juga menjadi serius. Setiap kali ahli puncak yang melampaui alam formasi jiwa muncul di dunia roh, saat itulah jalan menuju surga terbuka. Saat itulah kita, manusia abadi dan Raja Daemon dari dunia roh, memiliki kesempatan untuk menjelajahi dunia abadi pusat. Saat mendengarkan cerita Raja Ruba Ekor Sembilan, raut wajah Zhang Fan berubah. Ada sedikit keterkejutan di alisnya. Semua orang tahu bahwa dunia roh didasarkan pada pecahan dunia abadi. Kembali di Chaos Heavens, ketika dia mendengar tentang ambisi Raja Roda Cerah dan para ahli kuno lainnya untuk menggantikan dunia abadi, Zhang Fan sedikit mengerti bahwa dunia abadi pusat jelas bukan pecahan biasa dari dunia abadi. Kalau tidak, mereka tidak akan begitu percaya diri. Dilihat dari keadaannya sekarang, misteri dunia abadi pusat mungkin berada di luar ekspektasi Zhang Fan. Karena jalan menuju surga telah terbuka, semua yang terjadi di masa depan hanyalah formalitas. Tidak masalah apakah kita mempersulit Raja Timur atau tidak. Bagaimanapun, dunia abadi pusat telah mengakui kekuatan sesama Raja Timur. Jika Raja Timur meninggal, jalan menuju surga akan terhenti tanpa ada yang memulainya. Akibatnya, bahkan seseorang yang keras kepala dan gila seperti Ming Lingzi pasti tidak akan mempersulitmu di saat seperti ini. Raja Ruba Ekor Sembilan berbicara dengan tenang. Sikap aneh para Raja Perikuno, apa yang disebut jalan menuju surga, dan segala macam rahasia memasuki telinganya. Setelah mendengarkannya, Zhang Fan merenung sejenak sebelum berkata perlahan, Raja Ruba, apakah maksudmu setelah kita kembali dari dunia abadi pusat, kekuatan kita mungkin akan meningkat secara kualitatif, yang memungkinkan kita untuk melawan Supremasi Peri? Benarkah? Itu benar. Raja Ruba Ekor Sembilan tidak menyangkalnya. Yang paling ia takutkan adalah sifat biadab Zhang Fan yang bertingkah dan ia menyerbu Pantheon Surga kekacauan hanya karena kekuatan ilahinya yang tak tertandingi. Dalam hal itu, begitu Zhang Fan meninggal, kesempatan mereka untuk memasuki dunia abadi pusat akan lenyap. Tidak diketahui berapa puluh ribu tahun yang dibutuhkan bagi ahli seperti itu untuk turun lagi. Karena khawatir tidak cukup meyakinkan, dia buru-buru menambahkan, Rekan Daois Raja Timur, ada sesuatu yang mungkin tidak Anda ketahui. Kami telah menjelajahi dunia abadi pusat selama puluhan ribu tahun, tetapi kami baru berhasil menyentuh permukaannya. Kami bahkan belum menyentuh intinya. Jika Raja Timur dapat memperoleh banyak manfaat darinya, itu akan sangat membantu saat kita menghadapi Supremasi Peri. Keegoisan Raja Ruba Ekor Sembilan tentu saja tidak dapat disembunyikan dari Zhang Fan, tetapi dia sama sekali tidak menganggapnya serius. Ini adalah masalah yang saling menguntungkan, jadi Zhang Fan tentu saja tidak akan berselisih dengan semua Raja Iblis Kuno karena hal ini. Lagi pula, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak tertarik pada tempat misterius seperti dunia abadi pusat? Dia tersenyum tipis dan berkata, Aku sudah tahu niat Raja Ruba. Aku sudah lama mendambakan misteri dunia abadi pusat, jadi tentu saja aku akan mencobanya. Hahaha, luar biasa, Raja Ruba Ekor Sembilan tertawa terbahak-bahak. Karena Supremasi Peri telah mengambil tindakan dan Ras Phoenix Api Matahari Gelap telah muncul, saya yakin sekelompok orang itu tidak akan lagi tertarik untuk mengikuti arus bersama Raja Timur. Jalan menuju surga telah berakhir. Kami, para Raja Peri, tidak akan lagi menunda waktu Raja Timur. Para Dewa Roh Manusia itu pasti sudah lama menunggu Raja Timur. Manusia Roh Abadi, ekspresi Zhang Fan berubah, dan dia bertanya, apakah itu Ming Ling Si? Raja Ruba Ekor Sembilan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan misterius, Manusia Abadi bukanlah orang bodoh. Mengapa mereka membiarkan monster keras kepala itu datang? Ada manusia kuat lainnya yang menunggu rekan Dawis Raja Timur di jalan di depan. Pada titik ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Dia orang yang baik, aku takut hanya dengan melihatnya. Lagi pula, yang termuda akan menikah, jadi aku tidak akan menemani Raja Timur. Tidak apa-apa. Zhang Fan tersenyum, lalu menatap Jin Si baru yang telah ambruk di tanah dan tertawa. Aku tidak akan menunda urusan penting Raja Ruba lagi. Dewa Roh Manusia, aku sudah lama ingin bertemu mereka. Aku bisa melihatnya. Apakah para senior manusia kita seperti pahlawan? Apakah mereka seperti Tuan Sejati Chang Feng dan Tawis Tua Ming Ling? Saya pergi. Dia perlahan-lahan menjauh, meninggalkan pegunungan hijau dan hutan terpencil. Ada kuburan di mana-mana, dan api hantu tidak terlihat di manapun. Hutan lebat itu lebat, dan teriakan rubah tidak lagi terdengar. Punggung Zhang Fan tidak terlihat lagi. Hanya pelangi yang melintasi langit dan bumi. Lebih dari sepuluh hari kemudian, jauh dari hutan terpencil dan suara rubah, Zhang Fan duduk di ruang pribadi di lantai dua sebuah restoran. Ia menuang dan minum sendiri, sesekali mengulurkan sumpitnya untuk mengambil hidangan di atas meja dan menikmatinya dengan saksama. Ia sangat santai dan puas. Dari ruang pribadi di lantai dua, terlihat pemandangan desa air. Sungai-sungai mengalir di kota, dan perahu-perahu dengan tenda hitam datang dan pergi. Di tengah keramaian, ada irama menenangkan yang khas desa air, dan itu membuat orang merasa rileks dan bahagia, melupakan semua kekhawatiran. Zhang Fan sudah tinggal di sini selama beberapa hari. Bukan karena dia rakus akan pemandangan desa air, tetapi karena dia tertarik dengan makanan lezat di sini. Desa air ini tentu saja memiliki kelebihan tersendiri. Sungai-sungainya membentang ke segala arah, dan dapat mengangkut makanan lezat dari pegunungan dalam waktu sehari. Ada berbagai macam hidangan dengan berbagai macam rasa, dan terutama sangat enak cara memasaknya, sehingga membuat orang ingin berlama-lama di sana. Sejak Zhang Fan mulai berlatih keabadian, dia tidak pernah bisa menahan keinginannya untuk makan enak. Seorang abadi yang tidak berperasaan bukanlah yang dia inginkan, jadi tidak mengherankan jika dia tinggal di sini selama beberapa hari dengan makanan lezat seperti itu. Pada hari ini, tepat saat Zhang Fan hendak pergi, sebuah suara tiba-tiba mencapai telinganya. Dong Huang, seleramu bagus, dan kau mirip sekali dengan pengemis tua. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat seorang pengemis tua dengan rambut acak-acakan, wajah kotor, dan pakaian penuh bercak-bercak berjalan menaiki tangga. Ia berjalan ke meja dan duduk. Ia mengambil beberapa makanan dengan sumpitnya dan memasukkannya ke dalam mulutnya dengan gembira. Setelah menikmatinya cukup lama, ia menelannya dengan enggan. Dari awal hingga akhir, Zhang Fan menyaksikan adegan ini dengan senyum di wajahnya. Terutama ketika dia melihat bahwa tindakan pengemis tua itu benar-benar bersahaja dan alami, senyum Zhang Fan semakin lebar. Dia memperhatikan pengemis tua itu menghabiskan semua makanan yang ada di meja satu persatu bagaikan orang rakus, lalu bertanya dengan perlahan, maafkan penglihatanku yang buruk, tapi aku ingin tahu siapakah kamu. Aku bukanlah orang terhormat, aku hanya seorang pengemis tua. Pengemis tua itu meletakkan sumpitnya dengan puas dan mengangkat kepalanya. Penampilannya yang dulu rakus langsung menghilang, dan yang menggantikannya adalah wajah kebenaran yang mengusir semua kejahatan. Bolehkah aku bertanya apakah kau adalah dewa penakluk iblis? Melihat perilaku pengemis tua itu, jantung Zhang Fan berdebar kencang, tetapi ia teringat pada seorang tokoh legendaris, dan raut wajahnya langsung berubah serius. 1308. Bolehkah aku bertanya apakah kau adalah dewa-dewa Fumo? Bahkan Zhang Fan saat ini tidak dapat menahan rasa hormatnya ketika dia menyebut nama ini. Penghormatan itu bukan karena kekuatannya, tetapi karena karakternya yang sangat langka di dunia petani yang kejam ini. Dewa-dewa Fumo dikenal sebagai Fumo, dan dia benar-benar menaklukkan semua iblis di dunia. Di zaman kuno, banyak iblis dan raja iblis mati di tangannya karena perbuatan jahat mereka. Akan tetapi, dewa Fumo sangatlah adil dan jujur, dan dia tidak membuat keputusan berdasarkan kesukaan dan ketidaksukaannya sendiri. Dikatakan bahwa dia membenci karakter dewa sempurna Chang Feng, tetapi dia tidak pernah menentangnya. Dia bahkan berdiri di pihak dewa sempurna Chang Feng pada beberapa kesempatan. Lagi pula, sebagian besar waktu, Tuan Sempurna Chang Feng dan yang lainnya mewakili kepentingan para kultifator manusia. Apa dewa Fumo? Aku terlahir sebagai pengemis, dan sampai sekarang aku masih pengemis. Aku tidak pernah menjadi dewa atau penguasa jahat. Dong Huang, tolong jangan bercanda. Pengemis tua itu melambaikan tangannya dan menatap hidangan di atas meja dengan rasa iri. Akhirnya, ia tak kuasa menahan rasa laparnya dan mengambil sumpitnya untuk menyapu piring-piring. Setelah beberapa saat, meja sudah penuh dengan cangkir dan piring, dan bahkan tak banyak sup yang tersisa. Pada saat ini, pengemis tua itu menepuk perutnya dengan puas. Dia mengangkat kepalanya dan berkata dengan malu, Aku telah mempermalukan diriku sendiri di hadapanmu. Aku tidak memiliki hobi apapun dalam hidupku, tetapi aku kelaparan ketika aku masih muda, jadi aku mengembangkan kebiasaan buruk makan makanan lesat. Aku tidak bisa mengendalikan mulutku, jadi aku malu. Dewa Langit, Anda terlalu baik. Lebih baik memuaskan keinginan Anda akan makanan enak daripada bersikap kejam, angkuh, dan menganggap kehidupan manusia tidak berharga. Zhang Fan tersenyum, menunjukkan bahwa itu baik-baik saja. Lihat, Dong Huang memang salah satu dari kami. Pengemis tua ini tidak salah menilai Anda. Sejak saya mendengar tentang ambisi besar Anda, pengemis tua ini telah mengagumi Anda. Itulah sebabnya saya mendapat pekerjaan ini untuk mewakili dewa spiritual umat manusia untuk bertemu dengan Anda. Dewa Fumo menepuk meja, wajahnya penuh kekaguman. Pertama, dia datang untuk melihat kemampuan Zhang Fan. Setelah Raja Iblis menyerang, dia tidak perlu melakukannya. Kedua, dia ingin menguji karakter Zhang Fan. Meskipun dia kuat, dia hanya akan tahu seperti apa karakternya setelah melihatnya sendiri. Mendengar perkataannya, hati Zhang Fan tiba-tiba tergerak. Ia bertanya dengan tegas, bolehkah saya bertanya, Dewa, siapakah dewa spiritual pertama dari umat manusia? Ini. Tanpa menunggu pengemis tua itu menjawab, Zhang Fan tersenyum dan melanjutkan, apakah itu Mingling Xi? Sambil berbicara, dia menatap lurus ke arah Dewa Fumo dengan tatapan membara. Raja Dewa Fumo adalah orang yang saleh, dan dia tidak mungkin melakukan hal yang curang seperti itu. Pada akhirnya, dia tetap menganggup dan mengakui bahwa itu benar. Menarik. Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia mengambil cangkir dan menuangkan minuman untuk dirinya sendiri. Dengan demikian, kedatangan Dewa Fumo sama sekali tidak mengejutkan. Ia takut Mingling Xi akan berselisih dengan Zhang Fan karena Dewa Tertinggi Chang Feng, yang akan menyebabkan situasi yang tidak terkendali. Dapat dikatakan bahwa Dewa-Dewa Fumo hanya mengambil tugas ini dan bertemu Zhang Fan demi situasi keseluruhan. Zhang Fan tersenyum dan melupakan masalah itu. Mengapa dia harus peduli dengan Dewa Spiritual umat manusia? Dia tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada penguasa tertinggi Chang Feng hari itu. Jika itu orang lain, dia akan melakukan hal yang sama. Momong-momong soal ini, pengemis tua ini punya sesuatu yang ingin ditanyakan, Dewa-Dewa Fumo tiba-tiba berkata dengan serius. Tolong bicaralah dengan jelas, Tuhan. Aku siap mendengarkan. Jika waktu dibalik dan situasi di dunia roh menjadi jelas, apakah Dong Huang masih akan begitu kejam terhadap penguasa tertinggi Chang Feng? Jika masa lalu terulang dan hal serupa terjadi lagi, apakah keputusan Dong Huang akan berubah? Saat dia bertanya, Dewa Fumo menegakkan punggungnya sedikit. Ada harapan di matanya. Zhang Fan jelas tahu apa yang ingin didengarnya. Namun, bagaimana mungkin mereka yang berjalan di Jalan Dao Yang Agung dibutakan oleh niat mereka yang sebenarnya dan membengkokkan hati mereka. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas, aku akan melakukannya. Saya akan. Bahkan jika aku harus melakukannya seratus kali, bahkan jika Chang Feng masih hidup, aku akan membunuhnya di bawah formasi pedang pembunuh abadi. Tidak akan ada perubahan. Setiap kata yang diucapkan Zhang Fan seakan-akan terlempar ke tanah. Terdengar suara berdenting, dan tidak ada ruang untuk negosiasi. Aku tidak akan. Jika seseorang menghadapiku dengan pedang, aku hanya bisa menghadapinya dengan pedang. Saya melakukan segala sesuatunya sesuai dengan niat saya yang sebenarnya. Jika kekuatan umat manusia tidak mencukupi, saya secara alami akan membalikkan keadaan. Namun, mustahil bagi saya untuk membengkokkan hati dan menghindarinya. Kata-kata, aku akan, aku tidak akan, dan tentu saja tidak, keluar dari mulut Zhang Fan dan masuk ke telinga Dewa Fumo. Harapannya langsung padam seperti lilin yang ditiup angin. Lupakan. Kaisar ilahi Fumo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan kecewa, Sudah kuduga. Di antara orang-orang seusiaku, siapa di antara mereka yang tidak berkemauan keras dan tidak akan tergerak oleh hal-hal eksternal atau orang lain. Mudah untuk mengubah pikiran seseorang hanya dengan satu kata. Aku hanya berhayal. Dulu, aku tidak bisa meyakinkan Tuan Sempurna Chang Feng. Bagaimana aku bisa mengubah pikiran Dong Huang sekarang? Hanya ada senyum pahit di wajah pengemis tua itu. Saya tidak mengenal orang tua saya saat saya lahir. Saya dibesarkan oleh pengemis dan hidup dari makanan ratusan keluarga. Itu juga kebetulan bahwa saya mengolah dao abadi. Hati saya tidak tenang selama puluhan ribu tahun. Saya hanya berharap agar dunia aman dan bahagia, dan untuk kemakmuran umat manusia. Dengan cara ini, semakin banyak orang baik, semakin banyak orang seperti pengemis tua ini yang bisa diselamatkan. Tidak ada kebaikan yang lebih besar. Mendengarkan perkataan Dewa Fumo, Zhang Fan terdiam. Dia bisa merasakan bahwa dao Dewa Fumo tidak lebih dari, baik, dan, benar. Dua kata sederhana ini telah menciptakan seorang ahli yang tak tertandingi di generasinya. Zhang Fan menghormatinya, tetapi dia tidak berencana untuk bertindak seperti dia. Dao yang berbeda tidak dapat diubah dengan kata-kata, dan tidak dapat dipaksa untuk menyerah. Bagaimana mungkin Dewa Dewa Fumo tidak mengerti bahwa apa yang dia katakan sebelumnya hanyalah sebuah kesempatan untuk beruntung. Zhang Fan tersenyum dan mengganti topik pembicaraan, ada sesuatu yang tidak saya mengerti, Dewa Ilahi. Dong Huang, tidak apa-apa. Kau adalah manusia pertama di dunia, dan kekuatan ilahimu tak tertandingi. Meskipun aku tidak berbakat, aku akan memberitahumu semua yang kuketahui. Pengemis tua itu langsung setuju. Dia tidak punya dendam karena Zhang Fan tidak bertindak sesuai keinginannya. Hanya hal ini saja sudah membuatnya sepuluh kali lebih baik daripada Dewa Sempurna Chang Feng dan Ming Ling Xi. Beberapa hari yang lalu, aku mendengar dari Raja Ruba Ekor Sembilan bahwa mereka yang melangkah di jalan menuju surga semuanya berada di atas alam transformasi jiwa. Aku sedang terburu-buru, dan mereka bukan dari rasku, jadi aku tidak bertanya secara rincin. Bolehkah aku bertanya apakah Dewa Ilahi dapat mengajariku? Pertanyaan Zhang Fan merupakan sesuatu yang sudah lama membuatnya penasaran. Dia mencari-cari di catatan sekte karakteristik Dharma, tetapi tidak ada informasi yang relevan. Mungkin hanya 72 orang bijak agung dari sekte tersebut yang mengetahuinya. Dewa Fumo merupakan Dewa Agung tingkat puncak di dunia roh, seseorang yang berada di jalan menuju surga, jadi pastilah dia mengetahuinya. Di atas alam transformasi jiwa, Dewa Fumo tampak sedikit linglung. Dia tidak langsung menjawab, seolah-olah dia sedang berpikir keras. Kultifasi kita jauh melampaui kultifator alam transformasi jiwa biasa. Jelaslah bahwa kita berada di alam yang berbeda. Namun, aku tidak bisa merasakan di mana alam baru itu. Pemandangan seperti apa itu? Bolehkah saya bertanya apakah ada jalan di atas alam transformasi jiwa? Tentu saja, ada jalan di atas tahap pembentukan jiwa, tetapi jalan ini berbeda dari apa yang kau pikirkan, Dong Huang, Kaisar Fumo berkata perlahan, seolah-olah dia telah memikirkan bagaimana cara mengungkapkannya. Pada zaman purba, sebelum akhir langit dan bumi dan sebelum alam abadi hancur, masih ada integrasi tubuh, transendensi kesengsaraan, mahayana, dan alam lain di atas tahap pembentukan jiwa. Ada juga alam abadi. Adapun Dewa Surgawi, Dewa Mas, dan Dewa Surgawi Agung, mereka terlalu jauh, jadi tidak ada gunanya menyebutkan mereka. Namun, di dunia saat ini, tidak ada lagi Dewa Abadi. Terlepas dari kekuatan mereka, mereka yang sekuat raja merak roda cahaya atau yang lemah seperti mereka yang baru saja memasuki tahap pembentukan jiwa semuanya hanya berada di alam jiwa purba. Apakah Dong Huang tahu mengapa demikian? Kata-kata Dewa Fumo adalah pertanyaan yang telah mengganggu Sang Fan selama bertahun-tahun. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku baru saja akan bertanya kepadamu. Sebenarnya, kau dan aku sudah menjadi Dewa sejak lama. Dewa Fumo terdiam sejenak sebelum kata-katanya menggemparkan dunia. Abadi, Sang Fan mengerutkan kening, tidak mengerti apa maksudnya. Benar sekali, Dewa. Dewa-Dewa Fumo menghela nafas dengan emosi dan berkata, jika itu terjadi pada masa purba, ketika seseorang mencapai alam kita, akan ada kesengsaraan surgawi. Namun, jiwa purba seseorang akan terbentuk dan seseorang akan menjadi Dewa individu. Jika seseorang berhasil mengatasinya, akan ada ki Dewa yang turun untuk merekonstruksi tubuh Dewa dan melangkah ke alam Dewa surgawi. Namun, setelah alam abadi hancur dan ujung langit dan bumi hancur, aturan langit dan bumi yang memungkinkan Sang Guru menjadi seorang abadi tampaknya juga runtuh. Tidak ada lagi kekuatan langit dan bumi yang maha kuasa yang dapat merekonstruksi tubuh abadi. Sambil mendengarkan penuturan Dewa Fumo, Zhang Fan terdiam sejenak. Ia memikirkan tubuh berharga Dewa Bumi sempurna Luyu dan Indra Ilahi Raja Serigala Bijaksana yang terwujud dengan ki abadi. Keduanya memiliki ki abadi di tangan mereka dan tingkatan mereka memadai, tetapi mereka tidak merekonstruksi tubuh abadi dan benar-benar mencapai alam abadi. Yang disebut tubuh abadi dan Dewa abadi tidak jarang di zaman purba. Mereka juga pernah terdengar di zaman kuno. Banyak orang tahu bahwa mereka berbeda dari penggarap abadi biasa. Merekonstruksi tubuh abadi berarti menggunakan kekuatan maha kuasa langit dan bumi serta ki abadi untuk membangun tubuh baru guna menampung jiwa purba. Tubuh abadi ini tidak dapat dihancurkan. Bahkan jika hancur berkeping-keping, ia dapat dipulihkan tanpa perbedaan apapun. Ia hanya akan menghabiskan ki abadi. Tubuh yang hampir abadi, ditambah dengan peningkatan kekuatan jiwa purba, sangat berbeda dengan alam pembentukan jiwa. Bukannya sang Dewa Bumi sempurna, Raja Serigala Bijaksana, dan yang lainnya tidak ingin melakukannya, tetapi mereka tidak bisa. Jadi, tidak ada jalan keluar dari alam pembentukan jiwa. Ekspresi Zhang Fan tak dapat dipungkiri menjadi sedikit muram. Siapa di antara para kultifator yang tidak berusaha sekuat tenaga untuk mendaki gunung? Ketika mereka tiba di tempat yang mereka kira sebagai bagian tengah gunung, ternyata tidak ada jalan di depan. Bahkan dengan tekadnya, dia tak dapat menahan diri untuk tidak linglung sejenak. Tidak, ada caranya. Dewa-dewa Fumo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan tegas. Kekuatan langit dan bumi tidak terbatas pada ki abadi. Sebelum munculnya manusia purba, tidak ada dewa di dunia. Apa yang disebut sebagai keberhasilan besar jiwa purba dan kemudian tubuh abadi hanyalah jalan yang dipilih oleh para leluhur umat manusia. Jika para dewa purba tidak menggulingkan pengadilan surgawi dewa iblis dan duduk di atas tahta dunia, dao abadi tidak akan menjadi satu-satunya pilihan. Semakin banyak dewa Fumo berbicara, semakin bersemangat dia. Dia tiba-tiba berdiri dan berjalan cepat, seolah-olah dia sedang mempersiapkan sesuatu dan hendak mengatakannya. Sebelum dia sempat berbicara, Zhang Fan juga tersadar dari kebingungannya. Dia berdiri dan tertawa terbahak-bahak. Terima kasih telah mengingatkanku, dewa. Aku sedang bingung. Hahaha. Tawanya hampir menggemparkan seluruh restoran, menarik perhatian banyak sekali manusia. Zhang Fan tampaknya tidak merasakan apa-apa. Dia hanya tertawa dan berkata cepat, ada 3.000 dao besar. Bagaimana bisa mereka dibuat? Kaisar Iblis pertama mengolah dao abadi. Bagaimana Kaisar Suci Primordial bisa mengetahui teknik abadi? Manakah di antara prestasi mereka yang lebih lemah dari para dewa? Mengapa kita harus mati di jalan para dewa jika kita bangkit kemudian? Bukan berarti tidak ada jalan ke depan. Hanya hati kita yang terhalang. 1.309 Bukan berarti tidak ada jalan di depan. Hanya saja jalan di hati kita yang terhalang. Hati Zhang Fan tiba-tiba tercerahkan. Seolah-olah bendungan yang telah mengumpulkan air tak terbatas itu telah dilubangi, dan banjir pun mengalir turun. Pikiran yang tak terhitung jumlahnya muncul di dalam hatinya, dan sebuah dorongan bertahan di dalam hatinya, membuatnya ingin meraung ke langit. Begitu. Sekarang aku mengerti. Zhang Fan pada dasarnya menggunakan tekat yang kuat untuk mempertahankan ketenangannya. Dia membungkuk kepada Raja Dewa Fumo dan berkata, Terima kasih telah menjawab pertanyaanku, Raja Dewa. Aku sangat berterima kasih. Tidak perlu begitu, Dong Huang. Raja Dewa Fumo melambaikan tangannya dan berkata, Apa yang dikatakan pengemis tua ini hanyalah akal sehat. Mungkin tidak banyak orang di dunia fana yang mengetahuinya, tetapi di dunia roh, semua kultifator setingkat kita mengetahuinya. Itu bukan rahasia. Dia tampak dipenuhi dengan berbagai emosi, tetapi dia juga tampak bersemangat. Dia bahkan mulai berbicara tanpa henti. Setiap orang mencari jalannya sendiri untuk menerobos alam transformasi dewa dan mencapai puncak tertinggi. Misalnya, Raja Merak Roda Cahaya menyempurnakan lima bulu yang mengandung kekuatan paling mendasar dari wujud sejati merak lima elemen beberapa puluh ribu tahun yang lalu dan menciptakan lima klon. Mereka dikenal sebagai klon lima elemen utama. Meskipun kelima klon ini juga dibatasi oleh hukum dunia, tidak dapat menembus alam abadi, kekuatan mereka tidak lebih lemah dari tubuh utama. Jika Raja Merak Roda Cahaya merasa bahwa waktunya tepat dan kelima klon tersebut bersatu, mungkin sudah waktunya baginya untuk memulai jalan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Contoh lainnya adalah Raja Kera Besar. Dikatakan bahwa dia telah bekerja keras pada teknik kloning rambut baru-baru ini, tetapi dia sebenarnya juga sedang mencari jalannya sendiri. Tubuh utama Raja Kera Besar memang merupakan janin spiritual dunia, jadi ia memiliki fondasi yang kuat. Namun, aspek yang paling menakutkan dari dirinya adalah semangat juang dan keinginan bertarungnya yang tak ada habisnya. Ia tidak akan pernah berhenti bertarung. Bahkan mereka yang kultifasinya jauh melampauinya tidak dapat mengatakan bahwa mereka akan menang dalam pertempuran hidup dan mati. Jika Raja Kera Besar dapat memotong semangat juang tertinggi di dalam hatinya suatu hari dan mewujudkannya, dia pasti akan dapat menggunakan semangat juang ini untuk menciptakan sebuah dunia. Raja Kura-Kura Hitam telah meramal rahasia surgawi bagi manusia selama puluhan ribu tahun. Tampaknya seperti metode manusia, tetapi juga berhubungan dengan surga. Mungkin General Diamond ini adalah orang pertama yang menerobos wilayah ini tanpa kekuatan absolut. Dewa Iblis Penakluk berbicara tanpa lelah, menjelaskan cara-cara banyak ahli puncak dunia roh satu per satu. Ada beberapa yang telah diperhatikan Zhang Fan sejak lama, tetapi ada juga beberapa yang tidak disadarinya. Bagaimanapun, itu seperti yang dikatakan pengemis tua itu. Pencarian jalan di luar keilahian adalah tujuan yang dikejar dengan tekun oleh semua ahli puncak dunia roh. Jalan setiap orang berbeda. Setelah mendengarkan bagian akhir, Zhang Fan tampaknya telah memahami sesuatu. Ia merasa bahwa setelah akhir duniawi dan hubungan surgawi, belum tentu merupakan hal yang buruk bahwa hukum langit dan bumi yang merekonstruksi tubuh abadi tidak ada. Jika bukan karena masalah ini, tidak akan ada seratus bunga yang mekar. Mungkin di antara orang-orang ini, termasuk Zhang Fan sendiri, akan ada seseorang yang dapat menempa jalan baru menuju surga yang melampaui jalan abadi. Apa jalanku? Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mempertanyakan hatinya sendiri. Dalam sekejap, semua kemampuan ilahi yang kuat, termasuk kaisar iblis Gritsun Golden Crow. Semuanya muncul dalam benaknya. Satu kemampuan ilahi, satu jalan agung, satu jalan menuju surga. Gritsun Golden Crow adalah fondasi keberadaannya. Menerobos salah satu di antaranya akan membuka jalan yang lebar, tetapi kebetulan saja dia tidak punya kepercayaan pada satu pun di antaranya, jadi dia kebingungan sejenak. Suara Dewa Penakluk Iblis berlanjut, Dong Huang, kita semua telah berkultivasi dengan keras selama puluhan ribu tahun untuk mencapai tempat kita saat ini. Kita masih bingung dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Aku ingin tahu apakah kita telah membuat pilihan yang tepat. Dong Huang, kau berbeda. Baru beberapa abad berlalu, tapi kau sudah mencapai puncak seperti itu. Kau memiliki banyak keberuntungan, banyak keberuntungan, banyak kebijaksanaan, banyak tekad, dan bahkan ambisi serta prestasi yang lebih besar. Jika kita berbicara tentang siapa yang paling mungkin untuk mencapai keilahian saat ini, Dong Huang pasti salah satunya. Ambisi yang lebih besar. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Dengan kilatan inspirasi, dia bahkan lupa untuk bersikap rendah hati. Dia benar-benar membenamkan dirinya dalam momen pemahaman itu. Kala itu, di pintu masuk sekte karakteristik Dharma, dia telah berambisi besar untuk membangun kembali jalan keabadian. Dulu, itu hanya karena ia punya firasat dan dipaksa oleh situasi. Dengan kilasan inspirasi hari ini, ia tampaknya memahami sesuatu. Jika aku benar-benar dapat melakukannya, akankah pintu dao besar terbuka bagiku untuk mengubah keterasingan dunia kultifasi abadi dan membangun kembali jalan abadi. Berbagai pikiran melintas di benaknya. Tanpa disadari, Zhang Fan telah bersandar di pagar selama lebih dari setengah hari. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Dia menggigil hebat dan tersadar dari lamunannya. Menoleh ke belakang, dia melihat Dewa Iblis Penakluk duduk di posisi semula, memakan sesuatu dengan lahap. Dia telah makan di meja untuk waktu yang lama, dan piring-piring di depannya ditumpuk setinggi seseorang. Rekan Daois Donghuang, bakatmu sungguh patut dibanggakan. Kau telah memasuki tahap pencerahan dengan begitu mudah. Tidak heran kau telah berkultifasi ke tahap ini hanya dalam beberapa abad. Melihat Zhang Fan sedang melihat, Dewa Iblis Penakluk dengan enggan meletakkan makanan di tangannya dan memujinya. Dewa Ilahi, Anda terlalu baik. Saya telah bersikap kasar. Zhang Fan tersenyum dan melangkah maju untuk minum bersama Dewa Penakluk Iblis. Saat ini, Zhang Fan belum memiliki pemahaman yang jelas tentang jalan di depannya. Namun, selama dia tahu bahwa ada jalan di depannya, dan jalan itu ada di bawah kakinya, itu sudah cukup di dalam hatinya. Zhang Fan merasa seolah-olah telah melepaskan beban berat. Seluruh tubuhnya terasa ringan, dan senyum di wajahnya menjadi semakin tulus. Dewa Iblis Penakluk tinggal cukup lama karena dia ingin melindungi Zhang Fan. Namun, dia tidak tahu bahwa Zhang Fan memiliki kilangit dan bumi tak terbatas dari Istana Kaisar Dong untuk melindunginya. Selama dia diganggu oleh aura pembunuh, dia secara alami akan terbangun. Zhang Fan telah tenggelam dalam pemahaman kilatan inspirasi hampir sepanjang hari dan tidak pernah pergi. Ini sudah cukup untuk membuktikan bahwa Dewa Iblis Penakluk memenuhi reputasinya sebagai orang yang benar. Dari awal hingga akhir, dia tidak memiliki niat jahat. Memikirkan hal ini, Zhang Fan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi Dewa Penakluk Iblis. Tidak sulit untuk memiliki kebenaran di dalam hati seseorang. Namun, ketika seseorang melihat seorang junior yang telah berkultivasi kurang dari sebagian kecil dari waktu kultivasinya sendiri setara dengan keluarganya sendiri, dan bahkan memiliki kekuatan yang melampaui mereka, sungguh langka bagi seseorang untuk tidak merasakan sedikitpun kecemburuan dan kebencian di dalam hatinya. Ini pada dasarnya adalah sifat manusia. Setiap orang pasti pernah merasakan sakit karena tidak mau berkorban untuk dirinya sendiri. Hanya mereka yang memiliki kebijaksanaan, ketekunan, dan ketulusan yang tinggi yang tidak akan terpengaruh. Berdasarkan hal ini saja, Dewa Iblis Penakluk layak dihormati. Dalam suasana yang bersahabat ini, mereka berdua minum anggur, makan makanan lesat, berbincang tentang orang-orang, dan berbicara mendalam tentang dao. Mereka sangat akrab, dan selama tiga hari, mereka enggan untuk pergi. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Setelah minum secangkir anggur, Dewa Iblis Penakluk berdiri dan berteriak, hebat, hebat. Aku sudah selesai. Aku masih punya sesuatu yang harus kulakukan, jadi aku akan pergi sekarang. Oh ya, pemilik toko ini cukup bijaksana, tapi aku tidak membawa apapun. Aku harus merepotkanmu untuk melaporkannya kepadanya. Dewa Iblis Penakluk tertawa terbahak-bahak, dan tanpa ragu sedikitpun, dia berbalik dan hendak pergi. Penjaga toko yang disebutkannya adalah pemilik restoran ini. Tidak seorang pun tahu apa yang sedang dipikirkannya, tetapi tidak peduli kapan restoran itu tutup atau buka, dia sama sekali tidak mengganggu mereka. Dia selalu mengatur orang untuk melayani mereka, seolah-olah dia tahu bahwa Zhang Fan dan Dewa Iblis Penakluk adalah orang yang luar biasa. Kalau penjaga tokonya tidak bersikap bijaksana, mereka berdua tidak akan bisa ngobrol dan minum sepuasnya. Zhang Fan mula-mula menganggup tanda setuju, lalu bertanya, Apa urusanmu, Dewa Langit? Jika tidak mendesak, mengapa kamu tidak berpergian bersamaku, berdiskusi tentang Dao, dan mencicipi makanan lezat di dunia? Bukankah itu hebat? Dewa Penakluk Iblis awalnya tergerak, lalu dia menggelengkan kepalanya dan akhirnya mendesak. Aku di sini untuk bertemu Dong Huang, dan sekarang setelah selesai, aku juga ingin menaklukkan Iblis yang tak tertandingi. Jika aku terlambat sehari, lebih banyak manusia akan menderita. Aku seharusnya tidak menundanya selama beberapa hari, jadi bagaimana aku bisa menundanya lagi? Saya hanya bisa menghargai kebaikan Dong Huang. Nada bicara Dewa Penakluk Iblis terdengar agak bermartabat. Jika mereka tidak saling mengenal selama beberapa hari, Zhang Fan mungkin tidak akan bisa mengetahuinya. Iblis itu tidak sederhana. Zhang Fan berpikir dan berkata, Iblis macam apa yang pantas bagi seorang Dewa Ilahi yang datang jauh-jauh ke sini? Saya sedikit tertarik sekarang. Ayo pergi bersama. Baiklah, aku akan meminta Dong Huang untuk menjaga benteng untukku. Dewa Iblis Penakluk ragu sejenak, lalu menganggup dan setuju. Keduanya saling memandang dan tersenyum, lalu berkata, Silakan. Kemudian, mereka pergi satu per satu. Dalam sekejap mata, lantai dua restoran itu kosong, dan hanya ada tumpukan cangkir dan piring, serta bau anggur dan daging. Di atas meja, ada beberapa batu roh berserakan, dan ada juga botol giok ramping dengan leher panjang, berdiri dengan tenang. Yang pertama untuk makanan, dan yang terakhir adalah ramuan yang diberikan Zhang Fan kepada pemilik toko karena telah bersikap bijaksana. Ketika seorang pelayan datang untuk melayani mereka, ia berseru kaget dan menyadari bahwa mereka berdua telah pergi. Adapun ramuan itu, juga telah jatuh ke tangan pemilik toko. Sebuah legenda dengan cepat menyebar di pasar. Itu tidak lebih dari sekadar mata tajam pemilik toko, dan dewa yang lewat menganugerahkan takdir abadi. Pada saat itu, Zhang Fan dan dewa iblis penakluk sudah berada jutaan mil jauhnya, di luar kota kuno dengan suasana megah dan menyedihkan. Tuan Dewa, iblis yang Anda cari ada di sini. Zhang Fan memandang kota kuno di depannya, ekspresinya sedikit serius. Dia telah lama mengetahui bahwa iblis yang dicari oleh dewa penakluk iblis sejauh ribuan mil pastilah kuat, tetapi dia tidak menyangka kekuatannya akan sebesar ini. Kota kuno yang tidak jauh di depannya tampak suram dan sepi. Meskipun dia bisa melihat sosok-sosok dari jauh, mereka semua tampak tak bernyawa, panik, dan mati rasa. Seluruh kota kuno diselimuti aura iblis yang pekat. Saat itu masih sore, tetapi sinar matahari tidak dapat menembusnya, seolah-olah tetap berada di senja hari. Iblis ini tidak lebih lemah dari 10 raja iblis kuno agung. Merasakan aura iblis yang kental, Zhang Fan diam-diam membandingkannya dengan raja iblis kuno yang dikenalnya, dan tak dapat menahan rasa terkejutnya. Pada level manakah 10 raja iblis kuno agung itu? Bahkan hari ini, Zhang Fan tidak berani mengatakan bahwa dia bisa membunuh salah satu dari mereka, apalagi raja monster yang tak terduga. Bahkan lebih sulit untuk mengatakan bahwa dia bisa menang. Raja iblis yang menduduki tempat ini memiliki tingkatan yang sama. Oh tidak, kami terlambat. Dewa iblis penakluk mengamati aura iblis di atas kota kuno itu dan tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, wajahnya penuh penyesalan. Zhang Fan mengerutkan kening dan bertanya, mengapa Anda berkata begitu, Dewa Ilahi? Dari sudut pandangnya, meskipun suasana di kota kuno itu aneh, tidak banyak yang tidak biasa. Manusia dengan wajah mati rasa masih berjalan-jalan di kota, menjalani kehidupan mereka seperti biasa. Mendesah. Dewa iblis sang penakluk menghela nafas, mengulurkan tangannya, dan membuat gerakan di udara. Gerakannya yang sederhana jelas merupakan kemampuan ilahi yang mendalam. Bersamaan dengan gerakannya, aura iblis yang menyelimuti kota kuno itu bergulung dan berkumpul. Seolah-olah waktu mengalir mundur dan pemandangan muncul di langit. Ini ekspresi aneh terpancar di mata Zhang Fan, yang langsung berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan yang mendalam. 1310. Ini tatapan aneh melintas di mata Zhang Fan, yang segera berubah menjadi kebingungan dan keterkejutan yang mendalam. Bagaimana ini bisa terjadi? Di depannya, aura iblis yang pekat berubah menjadi berbagai pemandangan saat Dewa Fumo memainkan jari-jarinya. Seolah-olah waktu mengalir mundur, dan semua yang telah terjadi sebelumnya diputar ulang. Kekuatan yang luar biasa ini mampu melihat gambaran utuh dari jejak sekecil apapun. Meskipun tidak memiliki signifikansi praktis dalam pertempuran sebenarnya, namun memiliki nilai praktis yang besar. Jika di lain waktu, kekuatan luar biasa Dewa Fumo pasti akan membangkitkan minat Zhang Fan. Namun, saat itu, dia tidak peduli. Aura iblis menyapu dan berkumpul, dan waktu mengalir mundur. Dari pandangan samping pemandangan yang dipulihkan di langit di atas kota kuno, tidak sulit untuk menentukan bahwa itu adalah pemandangan dua hingga tiga hari yang lalu dari terbit dan terbenamnya matahari dan terbenamnya bulan. Saat itu, manusia yang tinggal di kota kuno itu tampaknya sudah menduganya. Sebagian besar dari mereka mengunci diri di rumah dan tidak berani menunjukkan wajah mereka. Namun, ada hampir seribu orang yang berbeda dan masih berkeliaran di jalan-jalan kota. Jelas, mereka tidak mau melakukannya. Ada yang menggedor-gedor pintu dan meratap, ada yang berbaring di tanah dan menggigil, dan ada yang bersandar di sudut dinding, tercengang. Sering terdengar suara teriakan dari pintu-pintu yang digedor-gedor, dan mereka meneriakan nama-nama orang luar dengan cara yang menyayat hati, tetapi mereka tidak berani membuka pintu untuk membiarkan mereka masuk. Sering ada orang-orang yang mengintip melalui celah-celah dinding dan jendela orang-orang yang menggigil di tanah, tidak bisa berkata-kata dan menangis. Mereka yang mati rasa dan tercengang mungkin memiliki kerabat yang sedih karena ini. Pada saat itu, kota kuno itu bagaikan neraka di bumi, dan juga bagaikan ternak yang ditawan. Hanya ketika sebagian dari jenisnya sendiri diusir, sisanya dapat bertahan hidup. Tiba-tiba, tangisan, air mata, dan kesedihan berubah menjadi ketakutan tak terbatas saat bayangan besar menyelimuti kota kuno itu. Pemilik bayangan itu adalah seekor burung rok yang lebarnya ribuan kaki. Bulunya yang kemasan berkilau dan indah, dan matanya dipenuhi dengan kekejaman dan dingin. Mulutnya terbuka lebar, dan dipenuhi dengan darah sedalam laut. Tidak seorang pun tahu berapa banyak darah yang dibutuhkan untuk mengisinya. Burung rok bersayap emas. Pada zaman dahulu kala ada burung-burung iblis yang dipimpin oleh burung Phoenix. Legenda mengatakan bahwa Phoenix pertama menyerap Yin dan Yang, menggabungkan kedua energi tersebut, dan melahirkan dua anak sebelum klan Phoenix lahir. Kakak tertua adalah merak lima elemen. Ia secara alamiah ahli dalam mengendalikan kekuatan lima elemen, dan ia memiliki bulu lima warna yang dipadatkan dari saripati lima elemen. Kakak termuda adalah burung rok bersayap emas. Ia ganas dan menakutkan, dan ia bahkan lebih cepat dari ibunya. Ia adalah makhluk terbang tercepat di dunia. Pada saat ini, ia telah muncul di langit di atas kota kuno. Itu adalah binatang iblis primordial, Golden Winged Rock. Meskipun kekuatan tempur burung peng besar bersayap emas sebenarnya jauh lebih rendah daripada merak lima elemen, kecepatannya tak tertandingi. Dalam hal kemampuan bertahan hidup, ia adalah yang terbaik dari ras iblis. Burung peng besar bersayap emas ini juga sama. Dengan kepakan sayapnya yang kecil, ia terbang puluhan ribu mil dan membuka mulut berdarah di langit, menelan sisa-sisa awan. Saat menelan, makhluk-makhluk fana di depannya melayang dan terlempar langsung ke mulut burung peng besar bersayap emas. Setiap kali ia membuka mulutnya untuk mengunyah, hujan darah yang mengerikan akan turun. Jeritan-jeritan menyedihkan datang dari sembilan surga, dan ketika mereka memasuki telinga, mereka lemah dan dipenuhi dengan keputus asaan. Setelah menelan hampir seribu orang, burung peng besar bersayap emas tampaknya telah kenyang. Ia mengepakkan sayapnya dan tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Ia bahkan tidak yakin apakah ia telah terbang puluhan ribu mil jauhnya atau memasuki kota kuno untuk bersembunyi. Setelah sekian lama, orang-orang di kota kuno itu muncul kembali. Para manusia mati rasa karena kegembiraan mereka. Mereka mengambil segala macam peralatan dan membersihkan darah dan daging yang berserakan di mana-mana di kota itu. Sesekali, terdengar tangisan dan ratapan, tetapi mereka dengan cepat meredamnya dengan menutup mulut mereka. Hanya dalam sehari, kota kuno itu kembali seperti semula saat Zhang Fan dan yang lainnya tiba. Para manusia melanjutkan hidup mereka dengan kaku. Makhluk jahat. Melihat ini, Raja Dewa Fumo menjadi marah. Seluruh tubuhnya bergetar pelan, dan wajahnya memerah. Kebenarannya membengkak saat dia hampir mengeluarkan raungan. Hanya dari kelumpuhan manusia di kota kuno, tidak sulit untuk mengatakan bahwa sesuatu seperti ini telah terjadi berkali-kali. Sama seperti sebelumnya, bahkan kebencian dan kesedihan mereka telah dilemahkan hingga batasnya oleh siklus yang berulang ini. Peng besar bersayap emas. Jangan bilang padaku. Zhang Fan hanya merasakan napasnya sedikit tersengal-sengal saat dadanya sedikit naik turun. Setelah berkultivasi selama beberapa abad, dia telah melihat sendiri kekejaman jalur iblis dan kekejaman binatang iblis, jadi apa yang dia lihat bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun, jika itu terjadi pada orang suci agung dari sekte aspek dharmanya, dia akan sulit mempercayainya. Mengapa klon dari santo peng agung, peng agung bersayap emas, memakan manusia? Jika bukan dia, apakah ada burung peng besar bersayap emas kedua di dunia roh? Zhang Fan sangat ragu. Dari apa yang telah dilihatnya di dunia roh baru-baru ini, bahkan sepuluh raja iblis kuno yang agung hidup rukun dengan manusia. Membandingkan pemandangan dihadapannya dengan patung gula raja roda merak cerah yang dimakan oleh seorang anak, membandingkan mati rasa seluruh kota dengan orang-orang yang membeli lukisan tahun baru raja iblis, dia benar-benar tidak tahu siapa manusia dan siapa iblis. Dia mengerutkan kening dan bertanya kepada pengemis tua di sampingnya, Raja Dewa, apa yang terjadi dengan burung peng bersayap emas ini? Aku belum pernah melihat raja iblis yang begitu jahat di sepanjang jalan. Huf, 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 raja Dewa Fumo terengah-engah dan berkata dengan penuh kebencian, kau mungkin tidak tahu, Donghuang, tapi Raja Peng Agung ini berbeda dari raja-raja iblis kuno lainnya. Puluhan ribu tahun yang lalu, atas prakarsa Raja Serigala Bijaksana dan Raja Kura-Kura Hitam, dengan dukungan Raja Roda Merak Cerah, para raja iblis kuno menerima persembahan umat manusia dan melindungi manusia yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tidak lagi memakan manusia sebagai darah dan darah, dan malah mengembangkan kekuatan mereka di antara umat manusia. Pada saat itu, terlepas dari apakah mereka yakin atau tidak, Raja-raja iblis kuno hanya bisa menanggapi manusia-manusia di dunia roh tidak perlu lagi dibantai oleh Raja-raja iblis. Ngomong-ngomong, itu bisa dikatakan sebagai pahala yang besar. Raja Dewa Fumo berkata dengan agak-nggan. Menurutnya, para raja iblis melakukan ini atas inisiatif mereka sendiri, dan tidak dipaksa oleh para manusia abadi. Tampaknya agak salah. Namun, dia adalah orang yang saleh, dan dia tidak akan meremehkan orang lain. Sebaliknya, dia penuh dengan pujian. Di antara Raja-raja iblis ini, Raja Peng Agung memang merupakan pengecualian. Berbicara tentang burung peng besar bersayap emas, ekspresi Raja Dewa Fumo menjadi sedikit serius. Ia berkata dengan serius, dikatakan bahwa pada zaman dahulu, Raja Peng Besar pernah berselisih dengan Raja Merak dan Raja-raja iblis kuno lainnya karena suatu masalah. Ia tidak pernah menghubungi mereka lagi, dan ia menolak untuk menerima perintah Raja Iblis. Bahkan Raja Roda Merak cerah pun tidak dapat menahannya. Peng Besar bersayap emas terbang puluhan ribu kilometer dengan kepakan sayapnya. Kecepatannya tak tertandingi di alam semesta, dan kultivasinya juga menakjubkan. Meskipun Raja-raja iblis marah, mereka tidak membuat keributan besar. Oleh karena itu, Raja Peng Besar ada di dunia roh. Ketika sampai di sana, Raja Dewa Fumo juga tampak bingung. Dia berkata dengan ragu-ragu, pada awalnya, Raja Peng Agung memperlakukan manusia di bawah kekuasaannya dengan sangat baik. Meskipun dia tidak bergabung dengan aliansi Raja Diamond, dia lebih baik dari mereka. Dia menunjuk ke kota kuno di depannya dan berkata, kota ini telah melewati puluhan ribu tahun, namun masih berdiri tegak dan melindungi manusia dari bencana alam. Raja Peng Agung secara pribadi membentangkan sayapnya ratusan juta kilometer di masa lalu, mengumpulkan bahan-bahan terbaik dan secara pribadi memahatnya dengan kekuatan besar. Tidak ada satupun Raja Iblis atau manusia abadi pada saat itu yang berani melakukan hal seperti itu. Saat itu, aku ingin berteman dengan Raja Iblis, tetapi aku tertunda karena beberapa hal. Kemudian, aku mendengar bahwa Raja Peng Agung menjadi eksentrik dan tidak mau berinteraksi dengan Raja Iblis dan manusia abadi, jadi aku mengurungkan niat itu. Aku tidak menyangka, kemarahan di wajah Raja Dewa Fumo semakin menjadi-jadi. Selama ratusan tahun terakhir, aku sesekali mendengar bahwa Raja Peng Agung memakan manusia. Awalnya, aku tidak mempercayainya, tetapi rumor itu semakin banyak beredar. Kali ini, aku menyempatkan diri untuk melihatnya, dan ternyata itu benar. Bagaimana bisa pengemis tua ini membiarkan setan seperti itu hidup di dunia ini? Aura Raja Dewa Fumo meningkat saat dia berbicara. Aura Agung melesat ke langit dan menyebarkan Ki Iblis yang pekat, memungkinkan seberkas sinar matahari menembus dan menyinari kota kuno itu. Kaisar Donghuang, tolong lihat aku menyingkirkan Iblis ini. Ketika suara itu terdengar, Raja Dewa Fumo tidak menoleh dan hendak mengambil tindakan. Pada saat itu, sebuah telapak tangan mendarat di bahunya, dan auranya mandek. Donghuang, ternyata kamu. Raja Dewa Fumo menoleh kaget dan melihat bahwa orang yang menghentikannya adalah Zhang Fan. Zhang Fan perlahan menarik tangannya dan menatap pemandangan di mana Ki Iblis perlahan menyebar dan menghalangi sinar matahari. Dia mengerutkan kening dan berkata, Raja Dewa, mohon tunggu, biarkan aku memasuki kota terlebih dahulu. Apa maksudmu, Donghuang? Tanya Raja Dewa Fumo dengan bingung. Meskipun dia berbicara dengan Zhang Fan dengan baik, dia adalah orang yang baik. Jika Zhang Fan tidak memiliki alasan yang baik, akan sangat sulit baginya untuk mundur. Raja Peng Agung di kota ini mungkin adalah teman lama sekte yang sedang aku cari. Zhang Fan tidak menjelaskan lebih lanjut. Dia hanya berkata dengan tenang sambil melangkah maju. Dia melayang di udara dan berjalan menuju kota kuno yang dipenuhi Ki Iblis. Seorang teman lama sekte itu. Raja Dewa Fumo mengerutkan kening. Sekte karakteristik Dharma tidak pernah memiliki pengaruh di dunia roh, dan dia tidak pernah mendengar bahwa Raja Peng Agung memiliki hubungan dengan sekte karakteristik Dharma. Mengapa dia menyebut, teman lama, di saat seperti ini? Saya adalah murid sekte karakteristik Dharma. Saya telah dipercaya oleh sekte untuk datang ke sini. Ketika suara itu terdengar, Zhang Fan sudah dekat dengan kota kuno. Raja Dewa, jangan terburu-buru. Mengapa Anda tidak menunggu? Jika orang ini benar-benar teman lama sekte saya, saya akan menjelaskannya. Dengan itu, Zhang Fan telah menghilang dari kota kuno. Ia dikaburkan oleh aura iblis dan tidak dapat terlihat lagi. Raja Dewa Fumo merenung sejenak dan mendesah. Ia menyembunyikan auranya dan duduk dengan kaki disilangkan. Ia menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, seharusnya aku membawa Dong Huang ke sini. Kuharap ia menepati janjinya dan tidak mempersulitku. Dengan kekuatan Zhang Fan dan reputasi buruk Raja Peng Agung selama puluhan ribu tahun, jika mereka berdua benar-benar bekerja sama, Raja Dewa Fumo mengakui bahwa dia bukanlah lawan mereka. Tidak mengherankan jika dia malah dikalahkan. Namun, percakapan selama beberapa hari terakhir membuat Raja Dewa Fumo percaya dan memiliki kesan yang baik terhadap Zhang Fan sampai batas tertentu. Pada akhirnya, dia tetap memilih untuk menunggu di tempat Zhang Fan berada. Sambil menunggu dengan senyum masam, Zhang Fan berjalan-jalan di kota kuno dengan ekspresi serius. Ia berjalan di antara kerumunan yang mati rasa, tetapi semua orang menutup mata terhadapnya. Seolah-olah mereka sama sekali tidak menyadari keberadaannya. Apakah itu kamu, Yang Mulia Kun Peng? Raja Peng Agung, jika kau benar-benar seorang bijak agung dari sekte karakteristik Dharma, bagaimana kau bisa berakhir seperti ini? Kau memangsa manusia dan melahap ribuan manusia saat kau bergerak. Jika kau bahkan bukan daemon, bagaimana kau bisa menjadi manusia? Apa yang sebenarnya terjadi? Berbagai pertanyaan berkecamuk dalam benak Zhang Fan. Dia tidak berhenti sama sekali dan mengikuti daemon ki ke daerah terpencil di kota. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berhenti. Dia sudah berdiri di sebuah gang sempit dan kotor. Rumah-rumah di sisi kiri gang itu rendah. Rumah-rumah itu tidak terbuat dari batu biru, melainkan jerami, yang sangat berbeda dengan rumah-rumah di kota kuno. Rumah-rumah itu pasti dibangun oleh manusia yang menetap di sana setelah Raja Peng Agung membangun kota itu dan populasinya bertambah. Di kota kuno yang telah berdiri selama puluhan ribu tahun, tempat ini tidak berbeda dengan daerah kumuh. Berhenti di sana, cahaya ilahi di mata Zhang Fan tiba-tiba meningkat dan terfokus pada seorang lelaki tua. Terima kasih telah menonton!